silahkan raise hand insya Allah ada waktu boleh bertanya kepada beliau sekali lagi beliau juga dalam sakit, terima kasih Pak Ustaz karena dengan bapak sakit meluangkan waktu kemari kami disini mengucapkan terima kasih yang tak tertinggal Pak Ustaz tapi sebelum mulai saya punya usul bahwa gimana kalau kita mendoakan Pak Haji Muliana ya kita bacakan bersama-sama kita khususkan buat Pak Haji semoga derita atau penyakit yang sedang diderita oleh Pak Haji segera diangkat oleh Allah dan dapat kembali beraktifitas sebagaimana biasa Al-Fatihah 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 amin 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 bagaimana amir kita udah mulai ya udah mulai live silahkan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ada yang di live chat baik yang ada disini disini kita kedatangan tamu istimewa saudara kita ustaz kita yang kami cintai dia begitu banyak mengalami rintangan beliau sakit tapi Alhamdulillah beliau masih sempat berkenaan berseri ilmu kepada kita terutama bagaimana mencegah permurtadat dan tentu dakwah islamnya yang kita kedepankan selamat datang Pak Ustadz di zoom kita disini semoga sehat selalu aja itu doa kami Pak Ustadz baik jazakullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya terus terus kemudian beliau menurut informasi Ustadz Yolantanandar beliau sangat dekat dengan Mr. Paul yang begitu fenomenal saya mau mulai saja seperti apa Pak Ustadz kedekatan Anda dengan Pak Paul itu bisa mungkin diseritakan di sini Pak Ustadz silahkan ya apa yang disampaikan Pak Ulon di Youtube itu sebenarnya juga mengejutkan saya saya sebetulnya tidak kenal siapa dia tiba-tiba saja Paul Jang itu datang ke rumah saya saat itu saya sedang menjemput ada tamu pejabat SELON 3 yang sudah seperti keluarga datang ke Cirebon karena mau berlibur dengan suami nah dalam pejabat saya tiba-tiba anak saya tumpun Papa ada tamu tak dikenal jangan dibuka pintunya tapi matanya sipit Pak warnanya gendut ya sudah telepon saja ternyata itu adalah Paul Jang saya tidak kenal saya bilang kepada Paul Jang agar tidak masuk rumah saya dan saya tunggu di luar di Alfamart di luar di Alfamart itu akhirnya saya diajak ke mobil dia saya tidak mau karena saya tidak kenal takut saya dibuat kabur saya akhirnya masuk ke mobil saya yang lebih sederhana nah di dalam mobil itu ternyata dia bicara tentang kekristianan pekabaran injil pekabaran injil ini tujuannya supaya kembali kekristian saya marah waktu itu anda tidak tahu siapa saya saya bilang anda jangan harap bisa keluar di kota Cirebon kalau begitu caranya dia pikir saya mau alaf biasa saya ini PNS di kementerian agama kota Cirebon waktu itu sekarang di kota Surabaya saat itu saya tugas di seksi bimbingan masyarakat Islam saya bilang anda kalau bisa saya sopan saya bisa tangkap anda dan serahkan ke polisian karena mengadakan memberikan pengaruh untuk orang itu menjadi seorang Kristen akhirnya pengakuan dia dia sedang melakukan penelitian singkat cerita rupanya ketertarikan dia itu adalah dia mendengar berita saya itu memberi materi tentang benarkan Bible dipalsukan di kota Yogyakarta bersama Mualap Center Indonesia yang waktu itu sempat membuat heboh sampai-sampai agak kesulitan pelaksanaannya dari tempat yang seharusnya pindah ke masjid di sekitar Jakarta itu sangat viral nah rupanya dia ingin tahu nah saat itu saya juga bingung kok dia bisa tahu alamat rumah saya ternyata dari TV1 kemarin saya baru tahu wajar dia tahu di mana rumah saya karena rupanya dia tinggal di Tegal menurut TV1 nah di Tegal itu ada seorang anak pendeta yang bernama Dr. Rebecca Dr. Rebecca tinggal di Horglis dia tahu saya banget karena saya pernah menjadi pendeta di Horglis Indramayu di gereja Battle Indonesia sehingga dia dengan mudah menemukan saya sehingga ceritanya sudah selesai tidak terjadi apa-apa nah dia menanyakan tentang tokoh-tokoh Mu'alaf saya tidak kenal sehingga cerita selesai sudah tetapi rupanya dia memfollow up saya terus untuk membuat persahabatan beberapa kali telepon ketika telepon saya sedang di Mekah mau sholat maghrib kan jam Indonesia berbeda dengan di Mekah itu haji yang kedua saya 2019 dia kaget setiap kali telepon dia kaget saya sedang umroh setiap telepon dia kaget saya sedang haji kebetulan saya 4 kali saya ke Mekah 2 kali umroh dan 2 kali haji para sahabat sampai akhirnya ketika saya mengalami kegoncangan itu karena apa karena sebetulnya bukan karena masalah pengetahuan tetapi karena perkawinan saya melakukan poligami waktu itu jujur saja melakukan poligami makanya ini ngomong itu gak bersembarangan saya suka ngomong poligami gak masalah kejadian tapi memang dari situ saya mengalami kegoncangan hebat nah Paujang hadir ketika melakukan kegoncangan hebat jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Paujang justru Paujang itu membuat suasana menjadi panas menjadi panas karena oboran itu semua diangkat di Youtube dan sampai adik saya juga marah begitu marah apapun alasannya itu tidak baik seorang pendeta dia harus bisa menjaga rahasia ketika orangnya digoncang karena pada saat itu ada gerakan yang dilakukan oleh Hanek Istianto Hanek Istianto ini dia ini orangnya mengerikan mohon maaf dia itu ketika ngomong pertama saja pertama menyerang terus akhirnya membackup saya menyerang istri saya begitu jadi orangnya maaf ya orangnya agak pelimpan gitu cari aman saya melihat dia ini kepribadiannya kurang bagus jihadnya gak jelas nah lupanya si Hanek Istianto ini sepertinya dia dendam pribadi sama saya saya gak tahu dendamnya dimana begitu sehingga ini menjadi angkat memang Hanek Istianto pernah saya tegur ketika di awal-awal dia mau alam dia suka menggunakan suka menggunakan nama Mu'alaf Center Indonesia bahwa itu programnya dia gitu contoh kejadian di Surabaya waktu saya diundang oleh Mesin Al-Fala Surabaya lalu ditempel logo Mu'alaf Center Indonesia itu ke Hanek Istianto harusnya cukup hadiri publik akbar pembicaraan Mu'alaf gitu kan bagi teman-teman Mu'alaf segala merapat gitu kan ini seolah-olah acaranya punya dia dan itu dilakukan beberapa kali begitu sehingga saya menegur saya tegur dia karena dia bukan mantan pendeta ini problem di Indonesia kita ini adalah seringkali korban dari dakwah-dakwah Mu'alaf yang ngaku mantan pendeta mantan pastur mantan biarawati dan sebagainya padahal mereka bukan mantan pastur bukan mantan pendeta bukan mantan biarawati bukan mantan suster saya harus sampaikan ini karena kita seringkali menjadi membabi buta gerakan kita mencoba informasi yang salah begitu akibat ulah dari da'i-da'i Mu'alaf belum lama ini Kiai harusnya lupa dari dari Yogyakarta dia toko NU aduh saya siapa ya aduh saya lupa dia toko NU dia menyampaikan salah satu problem Mu'alaf adalah terlalu cepat dikasih mikrofon itu betul jadi ini jadi problem jangan sampai sedikit-sedikit Mu'alaf seperti dikasih mikrofon dia harus belajar dulu saya belajar lama saya belajar di IAIN saya ambil program pasca sarjana di IAIN jadi tidak gampang memahami sebuah agama baru begitu nah sehingga akhirnya dakwahnya itu ya dakwah yang maaf membabi buta melukai hotel orang banyak nah teman-teman kenapa saya memiliki kegoncangan pada saat itu dan itu dimanfaatkan oleh Pak Oja kegoncangan itu kalau kita belajar dari yang namanya ilmu psikologi agama ada sebuah istilah yang disebut dengan konversi agama konversi agama ini berbicara tentang perpindahan agama menurut ilmu psikologi agama bahwa sebetulnya hal yang wajar orang berpindah agama apakah itu Islam ke Kristen apakah Kristen ke Islam apakah Hindu ke Buda apakah Kuhucu ke Kristen itu hal yang wajar ya dokter Jakia Drajat mengatakan hal yang wajar dia penulis buku dari psikologi agama dia guru besar di UIN Jakarta dia mengatakan hal yang wajar dan biasanya ada benang merah yang bisa diteliti mengapa dia berpindah agama alasnya tentu bermacam-macam ada yang karena sakit ada yang perbandingan agama macam-macam ada yang ingin menikah bahkan menurut dokter Jakia Drajat dalam bukunya psikologi agama dikatakan disana bahwa perkawinan pun bisa ada sebuah hidayah problemnya adalah ketika mu'alap goncang karena tidak ada yang membimbingnya itu problemnya saya jujur bimbingannya saya sangat kurang saya diperlakukan itu sama seperti mu'alap-mu'alap yang lain saya ini seorang pendeta kebetulan dan saya belajar sampai S2 teologi dan tidak main-main saya perlu membimbingan yang memang yang khusus saya pertama saya belajar saja masuk Islam itu pesantren saya bingung saya dicuekin di pesantren sampai kabur saya kapan belajar sholatnya begitu kan sampai dua pesantren besar di Cirebon saya pergi saya tinggalkan kata saya ini kapan belajarnya saya katanya kata ustaznya salah satu ustaznya di uji kesabaran oh gak bisa uji kesabaran levelnya beda akhirnya saya kabur saya belajar sholat itu dari seorang guru ustaz di kampung yang dia mengajar anak-anak SD saya baru belajar anak-anak SD berapa rokaat makna sholat dari orang kampung harus belajar nah cuma teman-teman saat itu saya memang dalam kondisi memang sebetulnya masih ada bagian-bagian yang belum puntas saya waktu itu sebetulnya belum puntas bahkan perlu dari teman-teman saya sudah jadi da'i sudah jadi kondang saya dibawa-bawa kemana-mana Pak Insan mau ginta Pak Insan itu sudah baik dibawa kemana-mana tapi orang gak tahu saya itu belum bisa menerima Rasulullah saya mau jujur itu sebuah persen panjang gak gampang saya baru menerima konsep ketuhanan yang jelas begitu tapi tentang kenabian butuh waktu yang panjang sampai saya sudah belajar itu langsung melihat makamir Rasulullah saya masih bingung kenapa karena memang hijrah itu bukan cuma dari tidak sholat menjadi sholat bukan dari tidak disunat menjadi sunat bukan cuma itu tapi ada yang disebut dengan hijrah intelektual sekarang kita berbicara tentang teori konversi agama menurut dokter Zagian Rajat konversi agama itu dibagi tiga yang pertama ada yang namanya prakonversi yang kedua ada yang namanya konversi yang ketiga ada yang namanya pasca konversi agama kegelisahan seseorang itu terjadi yang disebut dengan masa prakonversi seperti saya bilang tadi ada yang lewat sakit penyakit ada yang kegelisahan karena intelektual ada yang karena broken heart ada yang broken home macam-macam ada karena ekonomi dia gelisah dia gelisah dia galau lalu dia mengambil keputusan hijrah nah ketika dia bersyahadat maka disebut dia masukin babak yang disebut dengan masa konversi kita seringkali yang saya alami dipikir kadu sudah mau bersyahadat sudah mampu ceramah sudah hebat begitu sudah hebat dia lelukan non seu mohon maaf saya ceramah di peribuan orang dia dia akap sudah hebat padahal saya sedang masuk berada pada masa konversi agama pada konversi agama ini si mu'aluf harus melewati tiga tahap yang pertama adalah tahap penyesuaian intelektual yang disebut dengan penyesuaian dogmatis teologis bagaimana dia bisa hijrah dari keyakinannya konsep teologinya yang lama ke teologi yang baru dari ilmu kalam yang lama ke dalam ilmu kalam yang baru nah disana akan menjadi gejolak karena sebetulnya kita akan menemukan banyak kesamaan antara kesamaan dengan islam misalnya dalam ilmu kalam itu ada yang disebut dengan di krisis ada yang disebut dengan kalvinis ada yang disebut dengan arminian di islam juga ada kan namanya jabariah kodariah jabariah itu sama dengan kalvinis kodariah sama dengan arminian itu jadi gejolak yang luar biasa belum yang alir lain lagi mutazila kowarij dan sebagainya nah proses penyesuaian teologis itu tidak gampang menjadi mudah kalau dia orang awam saya kadang-kadang suka ketawa saya mengejar beberapa orang yang ketika masuk islam di ekspos di amatan misionalis amatan misionalis apa gak pernah ke gereja amatan misionalis apa cuma ibadah cuma natal sama pasca ngerti apa dia suka ke kristenan dia baru belajar ke kristenan setelah dia masuk islam dari ustad gak mungkin lah seorang ustad ngerti dengan benar tentang ke kristenan kalau mau belajar kristenan dia harus belajar seminar teologi dari pendeta gak mungkin lah seseorang itu belajar islam dari seorang pendeta yang gak punya islamologi gak mungkin dia harus belajar seorang kiai dia harus belajar apakah hadis sohaya atau tidak bagaimana perawinya dan sebagainya dan sebagainya begitu seperti misalnya bagaimana dia bisa menjaga pemahaman dalam ilmu tafsir yang benar begitu memahami Al-Quran tidak gampang tidak gampang nah ini yang memang saya sulit saya sulit mengalami kesulitan luar biasa bukan saya meragukan keislaman bukan nah ini bukan soal dari tidak solat dari solat tapi bagaimana hijrah secara intelektual nah teman-teman saya harus akui mungkin di Indonesia mu'alaf yang betul-betul mu'alaf yang sekuat tinggi teologi kayaknya mohon maaf ya manakal informasi salah kayaknya saya deh baru saya sendiri saya dengar cara mereka memberikan menyampaikan materi itu penuh dengan sebuah pertanyaan karena menurut saya tidak sistematis teologisnya tidak jelas semua tafsirnya tidak jelas hermetikanya tidak jelas tapi mengaku pada seolah-olah ya saya ini mantan pendeta mungkin dia aktif di gereja tapi dia bukan mantan pendeta lanjut setelah dia penyesuaian masalah yang disebut dengan dogmatis teologis dia juga menyesuaikan bagaimana cara ibadah cara ibadahnya berbeda begitu walaupun ada kesamaan misalnya zikir sama dengan bitstone mirip-mirip tapi tentu itu harus dijelaskan perbedaannya bagaimana orang bisa memahami ibadah baik dalam pemahaman mahluk mahluk maupun guidu mahluk itu harus dipelajari beda di agama lama masih tidak ada mahluk tidak ada guidu mahluk yang ketiga penyesuaian cara interaksi sosial sangat berbeda bagaimana cara kita membangun sebuah komunitas nah yang paling sulit itu sebetulnya di pertama tadi penyesuaian intelektual misalnya contohnya contohnya bagaimana tidak sulit di kristen itu diyakini bahwa yang disembeli adalah nabi anak nabi ibrahim adalah islam di islam adalah ismail kalau orang lihat datanya dua-duanya lengkap kita tidak boleh dengan sepihak menyampaikan wah itu data tidak jelas jelas mereka juga jelas di islam juga jelas nah ini kan tidak mudah tidak mudah gitu nah karena ada orang-orang yang bilang argumentasinya berdasarkan buku ini saya menemukan buku siapa yang nulis apakah dia punya kompetensi wawasan teologis yang jelas jangan saja dia ngarang-ngarang makanya akhirnya apa dakwah-dakwanya jadi ngawur misalnya kitab kinu agung dianggap sebagai kitab pornografi tidak paham hermetika seperti apa nah karena teman-teman saya itu sudah mengalami kegoncangan di titik itu pada penyesuaian dogmatis teologis begitu saya seringkali dalam hati saya berontak ketika mendengar orang menjelekan agama lama saya gak terima lalu itu tahu apa misalnya gitu saya sering dengarkan kitab kinu agung ada kitab yang menjelaskan tentang penyimpangan seksual tahu apa ilmu tafsirnya ilmu tafsirnya ada ada dan sebagainya ngerti apa bahasa ibran ini abjir juga gak ngerti sok tahu gitu kan jadi lemah sekali lemah sekali bahkan ada orang seorang mantan biarawati sampai dia kedodoran di dalam sebuah acara pengajian ada saya dia bilang ini ada anak saya Ustaz Yudi nanti menjelaskan ketika diserang kenapa anda begitu sangat mengecap kekristianan sebetulnya masalahnya adalah karena dia tidak pernah sekolah tinggi sekolah tinggi teologi sehingga ngawur nah karena itu teman-teman mohon maaf saya bukan mengagukan kekristianan ini memang ada kesulitan yang tersendiri sampai akhirnya sampai akhirnya saya menemukan memang ini harus selesaikan maka saya melakukan pencarian di saat Paujang itu muncul nah Paujang tidak menyangka saya akan cepat pulih nah Paujang tidak ada hubungan sama sekali dengan saya dalam peristiwa itu dia hanya memanfaatkan keadaan saya untuk mengambil keuntungan sebelumnya dia tidak terkenal Paujang dia melihat daun itu ketika mengangkat peristiwa saya itulah cerita tentang Paujang jadi saya tidak kenal sama sekali dengan Paujang dia coba hadir memanfaatkan situasi pada waktu itu demikian baik terima kasih keterangannya dari Mas Yudi tadi sungguh luar biasa ya tentang perjalanan hidupnya kita kembali ke topik awalnya tadi seberapa jauh ya Mas Yudi ini mengenal Pau Ziong saya kenalnya itu sebatas cuma telepon saja saya juga pernah bertata muka nggak pernah bertata muka pernah satu kali ketika datang ke Cirebon cuma sekali itu saja ke Cirebon ke rumah saya tapi ketemu di luar saya nggak kenal dia cuma by phone by phone by phone by phone bahkan dia waktu itu mencoba mengarahkan saya untuk nyampaikan yuk pindah ke Jerman saja begitu Jerman buat apa ke Jerman nggak ada untungnya saya tolak itu saya tolak itu saya cinta Indonesia saya tetap stay Indonesia jadi itu kan pilihan saya Pak Yudi ini ya Mas Yudi ini menolak ya saya menolak saya menolak kalau boleh tahu itu yang kita juga pernah kedatangan di Jumni kedatangan Pak Yudi ke sini dengan kata-katanya yang sangat kasar dan sering menghujat di sini saya kepikiran apakah seorang pendeta itu karakternya begitu karena apa nggak mungkin lah seorang yang berilmu itu seperti gitu gayanya gaya preman yang saya perlu pertanyakan itu apakah betul beliau ini ataupun si Pak Yudi ini seorang pendeta menurut Pak Yudi bagaimana saya ingin menyampaikan ilmunya dulu yang disebut dengan teologi kaum awam Bapak Bapak Ibu bisa menemukan buku ini teologi kaum awam ini salah satu buku yang ditulis oleh Norman Pittenger ya dari toko buku BPK ini juga ada buku penaltua penaltua ada satu buku yang saya cari tapi tidak nggak ketemu tentang kaum awam adalah mitra pendeta jadi kalau bicara pendeta begini teman-teman saya menyampaikan jadi pendeta tidak mudah pendeta itu ceritanya begini dari pendeta dulu ketika gereja mula-mula gereja katolik itu mereka membangun dengan filsafat Aristoteles seperti rumah yang dua lantai bagian yang paling atas dianggap hubungan dekat dengan Tuhan bagian paling bawah dianggap orang berdosa karena itu gereja katolik pada waktu itu melarang untuk kaum awam terlibat dalam pelayanan gereja beberapa kasus di mana orang awam terlibat dalam pelayanan gereja ya misalnya Mr. Waldez dari Perancis dia terlibat dalam memperbanyak kitab suci atau Bible orang Kristen dia diasingkan bahkan sampai meninggal dunia dia anggapnya orang awam itu dia masih bekerja yang tangannya masih bersentuhan dengan dosa sehingga orang awam dilarang untuk menyentuh pelayanan gereja hanya orang-orang yang dianggap suci yang dianggap di tingkat atas para pastor para suster yang boleh melayani nah hal ini membuat ada seorang pastor yang bernama Martin Luther merasa gerah ini macam apa maka dia melakukan gerakan yang disebut dengan teologi reform dia mengajarkan tentang sholah gracia sholah skriptura sholah video nah setelah itu dia membuat sebuah gerakan yang disebut gerakan kaum awam teologinya dikenal dengan ispira nama teologi kaum awam apa itu teologi kaum awam teologi kaum awam adalah gerakan yang diambil dari perjanjian baru surat 1 Petrus pasal 4 kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang terjadi punya kemerjaan Allah untuk beritakan tentang pekerjaan pekerjaan Allah yang besar artinya menurut Martin Luther bahwa setiap orang yang dibaptis sudah dibaptis yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dia menjadi imamat yang punya kewajiban untuk melayani maka sejak itu sejak Martin Luther menyampaikan semua orang harus terlibat melayani bukan hanya pastor bukan hanya suster bukan hanya frater maka muncullah gerakan-gerakan misi kaum awam ya gerakan-gerakan misi saya tidak hafal saya mesti cari bukunya tapi gerakan-gerakan misi dari kaum awam baik-baik jadi Pak Yudi ini meragukan atau percaya itu saya harus sampai teorinya dulu nah ketika itu semua orang boleh terlibat melayani lalu dia diprotes oleh namanya Calvin John Calvin bilang gak boleh semua terlibat dalam pelayanan gereja misalnya baptisan air sangka berjamu suci harus dibedakan bagian-bagian itu untuk pemberkatan harus dibedakan dia harus dilantik baru bisa menjadi pendeta baru bisa dipastur maka sejak itulah pendeta pastor adalah sebuah jabatan yang diraih melalui sebuah proses pelantikan sesuai dengan aturan gereja yang berlaku nah dari sana kalau pendeta adalah sebuah jabatan yang diraih melalui sebuah proses pelantikan maka pertanyaan persis seperti yang disampaikan oleh pendeta Gilbert lo main dong di di apa di youtube seperti siapa yang melantik paujam di pendeta dari gereja mana kenapa dia berani mengangkudi sebagai mantan pastor apa nama gerejanya karena ini berlaku seluruh dunia harus jelas gerejanya siapa yang melantik mereka menggunakan istilah tahbis sehingga dilakukan bahkan tadi salah satu orang Jerman telepon sama saya Mr. Andrew dia minta supaya saya membunuhi Indonesia PGI memberikan penjelasan apakah benar Pak Hojang adalah pendeta di Indonesia ya itu pertanyaan saya itu saya bilang saya bukan benar lagi sudah 13 tahun saya gak punya link ke sana begitu kan tetapi gereja tidak akan melakukan itu karena kan sudah serahkan ke barai screen karena seorang pendeta itu gak seperti itu karakternya menyerang seperti itu jadi menurut Mas Yudi saya meragukan saya meragukan jadi Mas Yudi ini meragukan Pak Hojang sebagai seorang pendeta ya meragukan terima kasih untuk jawaban itu karena satu lagi Pak Yudi mulai ini kan Pak Hojang dalam bulan-bulan ini ini kan menjadi DPO target Paris Scream bagaimana komentar Pak Yudi tentang kasusnya Pak Hojang ini saya rasa bahwa resim ketika mereka penyataan akan mengusut ini itu tidak main-main tetapi juga bukan hal yang mudah untuk menangkap Hojang karena disana juga ada aturan gak mungkin langsung bisa tangkap Hojang bawa pulang ada proses ada disana penegakan HAM itu sebabnya kenapa Pak Hojang beri nekat kayak begitu karena dia tahu itu tidak gampang menangkap di Eropa mana berani dia kalau di Indonesia mana berani dia berkelakuan di Indonesia gak berani kalau dia gentle ngomong di Indonesia gak berani dia tahu betul menangkap dia itu sulit pernah ya satu saat ini kapan itu saya udah ngirip ke Mas Jonathan ada Youtube yang beredar tentang penangkapan Pak Hojang begitu saya gak ngerti bahasa Jerman saya tanya sama temen saya di Jerman ternyata Youtube yang beredar itu adalah bicara tentang penangkapan petugas kepolisian yang menangkap orang melanggar Rabu Lalu Lintas bukan Pak Hojang dan terkata betul besoknya masih live begitu masih live nah sampai sekarang di Jerman sendiri menurut informasi yang saya dengar karena kontak terus dengan salah satu orang yang memang cukup dekat dengan saya di Jerman Mr. Andrew disana juga tidak suka orang dengan Pak Hojang tidak suka jadi kalau misalnya orang suka satu dua itu ya tertentu saja disana juga tidak semua orang suka cuman memang di Jerman orang tidak terpeduli dengan yang begitu-begitu bukan tidak terpeduli tetapi orang-orang sebegini tidak suka kenapa dia harus bicara tentang Nabi Muhammad kenapa dia melakukan pelecehan itu seorang disini yang betul gitu jadi memang saya menduga Pak Hojang ini perlu dipriksa seksikiater pada kejiwaannya ya karena kalau pendeta tidak begitu apapun alasannya dia sebagai gembala jemaat ya kalau gembala jemaat ya pendeta gembala jemaat pengen satu gereja wapun gereja kecil dia bisa tidak laku Pak ditinggalkan jemaatnya harus lembut memberikan teladan enggak bisa kayak begitu karena itu saya minta apa sih sebenarnya motivasi Pak Hojung ini yang selalu menghujat dan sangat membenci agama Islam ini dibalik itu ada apanya yang itu yang mas Yudi kan pernah bersentuhan dan pernah bertelpon sedikit banyak akan mengenal siapa Pak Hojung ini saya lihat motivasi dia itu apa gitu kami disini juga apa ya sampai bingung orang ini kok seperti orang kesurupan kalau membicarakan tentang Nabi kita tentang Al-Quran tentang Islam betul ini apa dibalik motiv itu apa menurut Pak Yudi atau Mas Yudi lah katakan Mas Yudi aja saya melihat orang ini perlu dipuji secara kejiwaan psikiater karena kalau bicara motiv yang menjawab harus dia bukan saya dia motivasinya cuma saya tidak banyak tidak setuju yang sampaikan misalnya bagaimana orang Chinese diperlakukan tidak baik dengan pribugi ya kan ngomong begitu kan betul itu salah saya ini ketuan Chinese saya ini ketuan Hokian nenek saya itu kakinya masih kecil cuma saya aja enggak hitam yang lain cakep-cakep enggak kayak saya hitam yang betulnya sih kelihatan gitu jadi cuma pojang aja saya ingin saya ingin cerita dulu itu kalau orang punya TV hitam putih kan orang kaya kan betul saya sudah umur 50 jadi orang yang apa namanya orang kaya itu satu RW datang ke rumah saya yang beragama Islam dia bawa jagung dia bawa ubi nonton bareng-bareng misalnya pada acara Muhammad Ali wah dulu kan Muhammad Ali kan hebat kan orangnya itu itu satu RW datang ke rumah saya jadi akhirnya ruangan tangga itu dikosongkan khusus untuk nonton tetangga-tetangga betul saya masih ingat itu pakai ati kan iya pakai ati kalau habis pakai baterai terus layarnya menciut gitu kita ini sepertinya seumuran musuhun beda beda generasi saya lanjutkan dulu sebelum nanti yang lainnya saya kasih giliran untuk bertanya satu lagi ya sewaktu Mas Yudi itu pernah berkontak dengan Paul Jong apakah waktu itu ada tanda-tanda dia itu perlu di di apa ya diperiksa psikologisnya apakah masih normal-normal aja waktu berbicara ataupun bersentuhan dengan Mas Yudi saya melihat dia seorang yang aktif sebagai seorang yang melakukan misi nah lalu ketika tekanan-tekanan oh iya ada lagi betul iya melakukan misi tapi terus akhirnya saya tidak bisa tidak bisa yang 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 tidak berkepentingan tolong di mute mic-nya ya habis sini Mas Yudi silahkan silahkan Mas Yudi ya saya tidak bisa menganalisa secara jelas karena kesimpulan itu perlu dibuat dengan proses ada data yang masuk data yang masuk tentang dia kan belum cukup tetapi dengan waktu bagaimana cara dia menyelesaikan sebuah masalah yang disebut dengan problem solving akan kelihatan gitu siapa dia sebenarnya begitu coba aja contoh dia mengelak dia berbicara tentang mengkritisi pemerintah Indonesia karena ada perilaku diskriminasi dan komponialitas tapi kan bukan itu problem yang utamanya dia mengelak problem utamanya adalah dia menghina Nabi kita dan Nabi Muhammad semuanya dan tidak ada saya ngerti saya akan saya ini belajar di S2 yang nama institusnya disana itu ada seorang yang pakar islamologi dokter dibilang islamologi tapi tidak pernah dia bilang begitu Pak Ujang masuk dalam kategori orang yang sakit jiwanya perlu diperiksa perlu diperiksa ya untung saya Alhamdulillah ya ngikutin dia ke Jerman kalau enggak rusak saya rusak gitu bahkan saya ditelepon banyak orang ketika ini muncul karena Pak Ujang menyebut nama saya dua kali katanya ada pendeta-pendeta juga yang baik sama saya khawatir bagaimana kalau saya aman baik-baik saja ada Ustadz-Ustadz yang telepon aman Pak Ujang ada wartawan silakan waktu kamu datang melancang dengan saya enggak masalah karena memang saya tidak sama sekarang jangankan begini kenapa saya bilang sakit jiwa jangankan Islam kekristian juga dia serang kan begitu kan begitu kalau pendeta kalau pendeta enggak akan begitu dia menghantam celok itu lain meras ini paling benar tidak boleh begitu menghadirkan sepertinya orang jadi bingung jemaat jadi bingung enggak begitu ada proses belajar ada proses enggak begitu baik-baik terima kasih silakan Mas Yuki Oke terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya saya mau bertanya kepada Ahri Mulyana tentang kesaksiannya ketika kembali lagi ke wisdom itu kan katanya dijumpai oleh Yesus nah pertanyaan saya itu ketika dijumpai itu posisi Ahri Mulyana ini dalam keadaan tidur dalam arti mimpi atau betul-betul sadar nah kalau memang betul-betul dijumpai siapakah sosok tersebut silakan iya saya kalau berbicara tentang magic eh maaf tentang dunia begitu saya susah mungkin menjawabnya akan ada banyak orang yang juga bingung tentang siapa saya saya itu sebetulnya terkadang bisa melihat ada sesuatu saya pernah beberapa kali itu melihat ketika masuk misalkan kesempuhan itu ada orang berjubah putih menyebut saya nah saya sendiri tidak tahu itu siapa tetapi yang jelas dalam keadaan depresi orang bisa salah memberikan penilaian karena waktu saya depresi ternyata poligami itu tidak mudah nah saya terjebak dengan pola pikir saya saya kebingungan tapi sebenarnya saya ingin mengalami kegoncangan saya itu kadang-kadang takut pak kadang-kadang diperlihatkan sisi lain misalnya kadang-kadang saya pernah membaca surat Anas satu malam itu seribu kali tiba-tiba ada sesuatu yang datang yang sifatnya goi begitu jadi memang kadang-kadang aneh makanya saya bilang Islam itu tidak terdikotomi pak antara yang masuk akal dengan yang goi itu hebatnya Islam nah jadi memang mungkin ini sulit diterima oleh orang-orang yang di luar orang-orang tersahamu saya masuk ke dalam dimensi itu jadi jujur aja saya juga bingung misalnya tentang sisi syarif hidayatullah sunang gunung jati itu subhanallah ternyata benar orang yang mati dalam iman tidak mati dia itu mungkin kalau diomong tidak percaya saya pernah ketemu dengan beliau kan aneh saya bertanya yang bagus yang mana sama saja dia bilang berdialog dengan cara yang aneh jadi memang saya itu aneh saya itu aneh mengenai subhanallah saya gak ngerti gak ngerti tapi yang jelas memang kehidupan saya mengalami hal seperti itu bahkan saya pernah ketika sholat itu maaf ya ternyata jin juga ada di anak pak pundak saya saya belajar tentang arti jin langsung jin itu di belakang saya diikuti berjamaah dengan saya makanya saya oh ternyata jin islam ada jin kafir kenapa saya jenikan seperti itu karena memang dulu seksesnya karismatik seperti itu jadi Allah itu membuat saya juga pada dimensi seperti itu gitu kan kadang-kadang ada sebuah energi yang membawa langkah saya itu seperti gak bisa tahan dan langsung naik ke makamnya Syekh Syabutullah dan Guru Jati kadang masuk ke masjid kesempuhan seperti ada satu mak yang yang berbeda nah bisa saja pada waktu itu saya selalu melihat ada sesuatu yang goib yang saya tidak fahami makanya saya suka tidak mau tahu dalam islam kan ada sebetulnya ilmu hikmah saya gak mau perdalam ilmu hikmah berat saya penting saya belajar ngaji saya belajar Al-Quran saya belajar sunnah-sunnah itu sudah cukup karena dunia begitu itu saya pusing pernah suatu saat saya mau cerama di sebuah masjid di sindang laut itu ketika saya mau makan rumah jamaah itu kan di depannya musola itu langsung saya melihat cuma saya melihat ada orang pakai sarung dia pakai biju koko pakai biju putih dia hormat sama saya saya bilang Assalamualaikum orang kaget Ustaz kasih sarung sama siapa cuma saya bisa lihat yang lain gak bisa lihat terus saya ceritakan Subhanallah itu Ustaz yang datang kepada ketua pembangun musola dia marah-marah tidak boleh dibangun musola itu di bagian atasnya karena ditemukan tulisan zaman dulu jadi musola itu rupanya dibangun oleh para wali sehingga orang juga bingung kok bisa ada musola itu yang dipermudahkan di bagian bawah langsung saya berdiri dan saya langsung salawat langsung masuk ke musola sebagai penghormatan jadi saya terpaksa kayaknya sudah waktunya begitu kan ya sudah waktunya saya mengalami fase-fase dimana bisa berjumpa dengan orang-orang soleh begitu bahkan ketika saya ditalkin saya kaget di belakang saya ada orang hadir tiga berjubah saya bilang ke guru saya siapa itu tiga berjubah para wali mereka hadir guru saya guru zikir itu saya adalah dari Abah Anon Ustaz Wafyudin jadi teman-teman ini yang dimensinya saya tidak fahami tidak fahami bahwa memang orang yang mati dalam iman Islam itu sebenarnya tidak mati dia hidup dia hidup dan para wali itu juga ada dia ada nah saya sulit menjelaskannya saya kalau boleh jujur bulu kuduk saya bangun sekarang kan di belakang ada yang hadir secara goib dan itu mungkin dikirim dari sana apa itu artinya dari Syarif Dalsun karena saya sedang cerita tentang dia konon menurut beberapa orang yang ada di muhikmat saya itu terhubung karena dari kedekatannya Ibu Ongtin Ibu Ongtin itu adalah istri dari Syarif Hidayatun Gunung Jati itu yang membuat saya rasa aneh maaf ya saya memberikan salam sebentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh iya jadi itu saya jadi saya sampai sekarang tidak mengerti hanya waktu keadaan itu ada penampakan itu saya tidak paham karena keadaan depresi keadaan depresi luar biasa Alhamdulillah hal-hal itu sekarang bisa dalam keadaan clear saya berputusan bagaimana sebaliknya kepada Islam dan saat itu saya luar biasa diruqiyah oleh banyak ustaz diruqiyah diruqiyah luar biasa untuk bisa bangkit itu diruqiyah oleh banyak ustaz Alhamdulillah sejak saya diruqiyah saya bisa kembali seperti semula semangat da'wah lagi begitu walaupun sakit saya sudah siapkan saya bahkan bilang ke anak saya kalau papa meninggal kayaknya papa gak lama deh papa minta kamu jangan kugurkan papa dengan kain kafan tapi kugurkan papa dengan apa kain ikhrom ketika saya berhaji pertama kali anak saya nangis papa umur panjang saya melihat saya merasakan saya gak bisa makan tau jalan juga susah saya saya harus pegangan tembok saya harus pegang pintu saya sholat juga baru tadi saya bismillah sholat berdiri dalam gerakan sholat yang benar sebelumnya saya sholat sambil duduk kalau duduk itu bisa tahan agak lama dan begitu dari tidur bangun tidak berdiri atau diruq-berdiri itu saya sempoyong mohon doanya jadi itulah saya saya mohon maaf opas cerita begini tapi tidak terima kasih semua orang orang yang mati dalam islam itu juga tidak mati dia hidup itu saja terima kasih bagaimana mas Yugi oke terima kasih sudah terima kasih yang lainnya mungkin yang ingin bertanya untuk selanjutnya silakan mas Nandar yang sudah handrest nanti yang lain bergiliran ya mas Nandar tolong dibuka micnya ya saya mau bertanya nih Pak Haji siap udah jadi saya mendengar ya mudah-mudahan Pak Haji diberikan sembuhan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dan saya juga sangat salut dengan putrinya yang hafal Quran ya Pak Haji ya ya baru dimajus Alhamdulillah Masya Allah dan bagaimana tip-tip Pak Haji sehingga putrinya bisa hafiz Quran ya sampai dan mengikuti lomba ya ya mohon diceritakan biar menjadi inspirasi buat teman-teman disini juga ada apa teman-teman yang kemarin sudah mengadakan lomba hafiz Quran dan budahan terinspirasi terima kasih Pak Haji Pak Haji baik anak itu belajar dari apa yang dia lihat belajar dari apa yang dengar karena itu dimulai dari diri kita orang tua memberikan contoh bagaimana kita melakukan sholat secara tertib bagaimana kita mengaji kebetulan saya punya istri sekarang mengaji sudah jauh lebih bagus karena ketika belajar dia ikut belajar dulu juga sudah bisa ngaji jadi pada waktu berawal dari saya ini sudah belajar ngaji gak bisa-bisa ngaji ikro sudah reklam gak bisa-bisa dari ingat sampai lupa lagi lupa lagi akhirnya saya mengalami kiroati dan ketika berkiroati Alhamdulillah gitu semakin membaik sampai akhirnya saat itu tetangga-tetangga itu kepingin belajar ngaji maka dihadirkan guru ngaji saya kiroati ke rumah nah waktu Aisyah baru bertiga tahun dia duduk ikut mengaji bersama kami bersama orang tua dia mulai menikmati bagaimana mengaji akhirnya mulai banyak juga ada anak-anak belajar mengaji di rumah saya yang kecil sampai akhirnya dia menjadi apa ya semakin bagus dan begitu bagus tidak boleh di rumah harus ke tempat sekolah mengaji kiroati gitu kan TPEKI dari sana kita yang orang tua memang agak repot sedikit semenu tiga kali terus kita upayakan sampai akhirnya masuk ke SDIT namanya SDIT Asuna nah waktu itu memang harapan kita itu anak itu belajar mengaji sebenarnya targetnya itu bukan pintar mengaji di majus bukan saya berfikir begini ada banyak orang tua bahkan guru-guru mereka berfikir bahwa anak itu akan bersama dengan kita bersama dengan guru sampai di sekolah tidak kita tidak tahu sampai berapa lama anak itu bersama dengan kita karena itu saya bilang ketika anak masuk ke dalam kelas jadikan itu sebagai sebuah pros perjalanan menuju akhirat maka ini bukan SD Negeri SD Islam terpadu misalnya dia belajar mengaji terus setelah di sekolah mengaji dia masuk ke kelas-kelas khusus di rumah diulang lagi oleh mamanya makanya orang tua itu harus juga bisa mengaji jadi di sekolah belajar di rumah juga belajar sampai akibatnya apa saya takut waktu itu agak takut juga umur 7 tahun pas ulang tahun di mobil dia bilang begini papa hari aku sudah umur 7 tahun maafin aku ya pak iya wah mulai hari ini papa jangan kasih aku uang jajang lagi kenapa uangnya ditabung pak aku gak pengen umroh aku cinta Rasulullah aku bisa kaget itu dapat mengaji ini anak mau sakit atau bagaimana gitu saya pikir saya bilang papa itu gak punya uang tapi apa bisa berkali-kali berangkat ke Mekah anak saya bilang aku tahu pak apa itu cinta Allah Rasulullah doa ya pak tepat dan dia doa cuma 2 minggu saya ketemu orang lalu diundang cerama orang itu dalam keadaan sakit orang jenderal ternyata minta doa si jenderal ini ketika doa lubunya langsung jalan dan berjalan akhirnya karena lubunya berjalan dia minta belakang umroh dan langsung dibawa karena ngaji bagus jadi itu kiatnya adalah orang tua menjadi contoh makanya kemarin ketika makan bergado-gado ada seorang ibu dan bapak si ibu ini pakaiannya seksi banget si bapak ini pakaiannya juga gak rapi dan karu-karuan dia teriak melakukan anaknya supaya bisa mengaji hafiz quran mana bisa orang tuanya pakaiannya masih gak bener masih seksi maaf pakaiannya kelihatan pakaian jen modinya kelihatan saya bilang sama dia bapak ibu kalau mau anak punya hafiz quran bisa mengaji maka dimulai dari diri kita pakai babi yang betul menyukai sunnah-sunnah rusulullah ya jangan kelihatan auratnya sholatnya bener maka insyaallah anak akan mengikut dengan sendirinya tanpa kita rencanakan dia akan bisa jadi anak hafiz yang penting terus-menerus berkelanjutan targetnya bukan hafiz pokoknya belajar terus menghafal saya juga gak nyangka anak ini sampai bagus gitu ngaji bahkan sampai bisa umroh jadi itu kuncinya kiatnya dimulai dari kita orang tua menjadi teladan dimulai contoh dari orang tua dengan beraklak dengan mulia terima kasih terima kasih motivasi dan jawaban yang tadi ditanyakan oleh mas Yunantar selanjutnya saya persilakan mas Sandy sekaligus mengendel ini jangan mas Sandy tolong diendel teman-teman yang lain yang sudah Henry Siti baik makasih Pak Haji tadi saya agak tertarik sekali Pak Haji mendengarkan ada semacam kompensi agama ada prakompensi ada pasca kan begitu pertanyaan saya Pak Haji itu kompensi intelektual agama dulu kan pasti intelektual banget dong terutama di dogmatis agama lama begitu itu susah loh itu bekas itu dihilangkan untuk menuju prakompensi itu menuju agama yang baru gitu betul bagaimana sih metode apa sih yang dipakai itu Pak Haji untuk bisa beradaptasi secepatnya dan mungkin ada rintangan-rintangan ya desakan mungkin secara intern dulu apalagi secara intern Pak Haji gimana itu cara mengakalinya Pak Haji di samping hidayah ya di samping hidayah Pak Haji ya silahkan Pak Haji saya belajar jujur saya mendengar ceramah-ceramah ustad-ustad yang apa namanya daidekondang saya gelisah karena yang mereka sampaikan gak benar gak sesuai dengan yang saya pelajari ternyata begitu dekat mereka bukan matan berleta bukan matan pastor oh pantesan ngawur gitu kan dan saya contoh saya mencari tahu jadi saya bagikan Alhamdulillah mengembalikan orang yang murtad di Jakarta itu waktu ada seorang orang bisnis dia punya mobil dealer mobil itu sampai cerai dengan istrinya karena dia merasa terhina dia merasa terhina kenapa agama lamanya digitukan gitu kan sampai dia bercerai dengan istrinya singkat cerita dia gak tahan hidup tanpa istri dan kedua anaknya ayah dia kembali lalu kata istri Alhamdulillah sang istri dengan pindah-pindah dia rajin sholat kata istri bunda akan kembali kepada ayah tapi dengan catatan bersyadat lagi lalu rajin sholat dulu baru nikah nah si suami ini bilang udahlah agama masing-masing aja akhirnya diundang privat ustad-ustad daida yang mu'alaf dia mental semua gak usah utamanya lah pasti mental semua kita gak enak ada yang baru meninggal juga masa begitu ngajarinya so tahu wah itu gak benar wah terus dihantan terus gitu lalu ibu mertuanya tentu ingin melamakan cucunya dia bilang mas dengarkan sekali lagi aja ustad yudi ini berbeda dia dari kementerian agama ceramahnya lembut nah saya menyampaikan pengalaman saya dari pencarian saya contoh saja islam itu saya bilang saya ceramah tentang islam agama wasat itu pencarian saya islam itu agama wasat diantara agama yahudi dan agama kristen begitu agama yahudi itu adalah saya bilang agama yang dibangun sebentar di atas dasar kedalaman hukum lalu kristen itu agama yang dibangun di atas dasar kedalaman spiritual lalu saya menyampaikan islam itu dua-duanya kedalaman spiritual dengan ketatan dalam hukum yang pasti ketika ada pencarian seperti itu kompratif yang sehat akhirnya kembali bersyahadat begitu jadi memang itu pencarian luar biasa dan saya mati-matian iya sayang iya iya baru kalau sayang iya saya punya anak down sindrom masyaallah jantungnya bocor lalu panas rusak tapi dia selamat sehat lagi dua bulan di rumah sakit cipto waktu itu yang kena ini dua orang saya dengan Stephen Indrawebowo cuma bedanya dia anaknya meninggal anaknya masih hidup alhamdulillah nah jadi itu sebuah perspun belajaran cari belajar terus cari belajar terus melakukan apa ya perjalanan pencarian lewat buku-buku yang saya punya melakukan perbandingan sendiri sampai akhirnya ketemu banyak hal walaupun lama misalnya saya menemukan siapa Rasulullah dan saya dibuatnya kagum bahkan itu cinta sekarang ternyata dia sebenarnya adalah seorang misias yang ditunggu-tunggu dia adalah Nabi Prophetik yang pelayanannya sangat perfect begitu dia layak disebut misias itu pencarian luar biasa tidak ada saya tambahkan sedikit Pak baik terutama kalau boleh mundur sejenak sebelum saya lempar kepor kalau mundur ke agama lama bisa dijawab bisa enggak itu dogma intelektual agama lama Pak Haji itu yang begitu banyak perbedaan apa sih yang memotivasi mereka sehingga banyak menombeng tapi mereka merasa intelektualnya paling oke punya kira-kira apa yang melatar belakang Pak Haji kalau mau dijawab boleh kalau enggak enggak apa-apa itu biasanya gerakan itu muncul satu abad sekali biasanya setiap satu abad sekali itu muncul gerakan-gerakan baru misalnya zaman Luther muncul Luther zaman Calvin muncul Calvin tapi biasanya setahun sekali itu ada sesuatu yang baru sebagai bentuk perkembangan intelektual mereka begitu sebenarnya keributan-keributan ini sudah lama tetapi sekarang mereka itu berbeda ini yang berbeda dari Paujang yang saya enggak suka gereja itu dia melakukan apa melakukan upaya yang bersama agama itu kan sebetulnya hanya ada dua kelompok Pak yang pertama adalah kelompok tekstualis yang kedua adalah agama yang masuk dalam dimensi kelompok agama yang kondisionalis di Islam juga begitu semua agama begitu yang tekstualis itu cenderung disebut wahabi sedangkan yang kondisional itu cenderung disebut kaum nahdiin gitu kan kondisional dengan prinsip bahwa perbedaan itu adalah rahmat begitu nah cuma perbedaannya di agama juga ada tapi ada perbedaannya contoh nih contoh ya di kalangan gereja Pantai Kosta ini aliran yang memang tekstualis misalnya dari kata baptizo baptizo itu berarti diselamkan maka dia cenderung pada waktu itu cenderung sangat keras orang itu kalau di baptis harus diselam sampai masuk ke dalam kolam karena itu pada jaman itu tahun sekitar 7080 80an itu mereka keras kalau orang menikah dari GKI yang coba masih percik itu harus diulang baptisnya karena dianggap belum di baptis sebaliknya yang dari Pentecostal yang diselam itu dia harus disini baptis ulang begitu tapi sekarang berbeda mereka itu bersama bertemu antara kelompok tekstualis dan kondisional sehingga lahirlah 25 dokumen kesan gereja saling menghormati selammeragai sekarang kalau dia sudah di baptis di gereja lain begitu menikah dengan pasangan baru yang berbeda itu diterima tidak misalnya buat sekolah ada motivasi perpuluhan mungkin Pak Haji tidak tidak tetapi itu masalah teologis teologis pemikiran nah jadi itu kelebihan mereka mereka duduk bersama tapi saya juga tidak paham apakah duduk bersama itu karena mereka sama-sama minoritas di Indonesia karena secara sosiologi bisa saja seperti itu sebuah kelompok terbentuk karena bertemunya adanya sebuah kesamaan itu kata kalau Mr. Paul ini ini mengejar popularitas atau mengejar materi atau mengejar teoritis atau kalau dibilang mengajar materi dia mengaku tidak dapat apa-apa kalau dibilang popularitas saya juga tidak tahu tapi yang jelas dia sakit jiwanya menurut saya oh sakit jiwa makasih Pak Haji oke saya kembalikan ke borum dulu saya kembalikan ke borum silakan Aki Parit yang resen dari tadi silakan ya saya kumohi Ron untuk Bang Handi telah memberi saya kesempatan untuk berbicara Pak Mulyadi saya punya pertanyaan jika yang jika terlalu sulit bisa tidak jawab tidak apa-apa yang pertama itu apakah senjata perang psikologis apologet yang harus paling diwaspadai yang kedua itu apakah kekurangan apologet satu-satu dulu aja satu-satu yang pertama dulu aja yang pertama dulu silakan Pak Haji apa senjata apologet Kristen yang harus diwaspadai mereka itu tidak akan menyerang kalau tidak serang mereka punya prinsip apologet itu sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka terhadap keyakinannya itu apologet bukan menyerang tapi Paul Jang itu selalu menyampaikan saya ini hanya menyampaikan pertanggung jawaban iman saya karena saya diserang oleh Islam kapan Islam menyerang pribadi dia pertanyaannya mana buktinya Islam menyerang dia itu kan cuma pikirannya angan-angan dia kalau bahasa keanak sekarang itu halu begitu kan halu kalau dalam diskus agama itu hal yang biasa tapi bukan menyerang pribadi dia bukan menyerang pribadi dia kalau misalnya Islam maka dia juga akan melakukan penyuaraan juga gitu kan penyuaraan juga gitu jadi selihatannya dia terkena sakit yang namanya halu seringkali dia menyampaikan bahwa karena saya diperlakukan tidak adil sebagai Islam Tuhan Chinese tidak ya sayang makasih bentar ya papa lagi live dulu ya sayang ya maaf ya jadi halu dia tapi juga bisa begini teman-teman ini sebetulnya Pak Ujang ini sama dengan Ustadz-Ustadz Mu'alaf saya bilang kepada sualang Jerman saya bilang ini kemungkinan juga ada kemungkinan sebetulnya Ustadz-Ustadz Mu'alaf sebetulnya di awal itu mereka tidak mengaku mantan pendeta tidak mengaku mantan pastor cuma kitanya umat Islamnya dikit-dikit mantan pendeta dikit-dikit mantan misionaris padahal mereka itu tidak menyebel diri mantan pendeta saya pernah menegur Ustadz-Ustadz Mokogina Almarhum ketika berda'wah sama-sama kami kesenggeling Indonesia Pak Insan nanti diketawain orang loh Bapak bilang mantan pendeta tapi Bapak dari Katolik itu kan sebuah hal yang berbeda pendeta itu protestan katolik itu pastor tidak boleh menikah gitu kan nanti dia diterusnya dibilang apa darita itu kepentingan dakwah ya gak bisa begitu nah ini contoh bahwa Pak Insan itu tidak mengaku mantan pendeta tidak tetapi dia bilang apa jamaah yang menyebut dia mantan pendeta bukan Pak Insannya begitu nah lalu dia terrenak dengan ucapan-ucapan itu akhirnya meneran lagi dia adalah seorang mantan pendeta padahal dia bukan mantan pendeta dia seorang yang dari kecil muslim lalu dia belajar sekolah katolik jadi katolik lalu akhirnya kembali ke muslim makanya ngaji sudah bagus karena dari kecil dia sudah muslim begitu dia bukan mantan pendeta nah ini yang terjadi pada Pak Ujang Pak Ujang itu awalnya gak terkenal lalu tiba-tiba ketika ada orang yang berkerumun menjadi memberikan support pada acara youtube dia secara psikologis itu menjadi faktor pendunjang dimana dia biar orangnya lupa diri bahwa dia bukan orang yang wajar sekarang gini aja contoh lah gila kan nantang menteri agama berdebat sebat apa sih dia sebat apa dia orang sinting itu berdebat sama menteri agama jangan konyol begitu itu aja kelihatan orang sinting itu oke baik jiwanya sakit dia harus diperlisak kesehatan oke kesehatan lagi sakit silahkan pertanyaan kedua cukup dua aja silahkan oke oke terima kasih bang handi yang terakhir dari perspektif Pak ya di ini apakah kelemahan dan kekurang dan kelebihannya apologet islam di Indonesia mohon kritik dan saran terima kasih apologet islam ya apologet islam itu sebetulnya berani itu sudah bagus tetapi kekurangannya adalah bagaimana dia memahami agama lain saya bersyukur Pak Yonotan ini mau belajar tentang agama orang lain begitu kan ya Pak Yonotan itu kalau ngomong saya perhatikan dia cukup faham tentang kesenang walaupun tidak sempurna tapi untuk ukuran seorang muslim itu sudah sangat bagus jadi seorang apologet itu muslim harusnya belajar mengerti tentang agama lain dari perspektif mereka bukan dari kita sehingga kita bisa menyampaikan dengan dengan benar gitu kan itu yang harus memang ditambahkan gitu kan bagaimana kita berbicara dengan memahami apa yang mereka yakini gitu karena menurut saya keyakinan itu tidak bisa objektif Pak tetap di dalamnya ada unsur subjektifitas tidak bisa objektif 100% ada yang namanya subjektifitas ketika saya bilang bahwa itu pintu saya tidak bisa perasakan teman-teman sudah setuju kepada saya bahwa itu pintu bisa saja bagi mereka itu bukan pintu tapi jendela mereka juga tidak bisa paksakan kalau pintu ini dari jendela nah itu yang saya maksud dengan subjektifitas jadi memang kita berupaya untuk seobjektif mungkin dengan cara mengenal apa yang mereka yakini gitu kan bukan mengenal mereka dari apa yang kita yakini kalau kita melakukan itu kita mengenal mereka dapat diakini maka insyaallah dalam diskusi kita dengan mereka lebih baik dari yang ada sekarang oke makasih Pak Haji makasih Pak Parit ke adik kita yang masih muda apologi muda kita ini adik Goldian silahkan oke makasih Bang Andi sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Dr. Yudi Mulyana semoga Allah semoga Allah selalu merahmati Bapak dan selalu menaungi kehidupan Bapak nah mungkin saya mohon izin ya saya ingin sedikit tahu menau ya buka-bukaan nah kapan waktu agak lama ya saya pernah cek di media masa Pak Yudi Mulyana Bapak pernah bergabung dalam Zoomnya Paul Zong nanti dikoreksi kalau apa yang saya sampaikan salah dan dimana yang saya tangkap atas pembicaraan itu yaitu pembicaraan atas kembalinya Bapak ke Kristen lagi nah mungkin kalau benar ya nanti tolong dikonfirmasi biar teman-teman tidak bingung nah kalau Bapak benar pernah kembali Kristen lagi mungkin bisa diterangkan lalu kapan rivet lagi ke muslimnya oke sebelumnya mohon maaf ya Pak Yudi Mulyana terima kasih ya sebetulnya kegoncangan itu sudah terjadi 2019 tetapi itu sebetulnya juga sudah clear saya sudah memperbaiki gitu kan karena syahadatnya adalah hubungan pribadi kita dengan Allah gitu kan itu saya sudah ditalakin lagi dengan guru saya saya cerita gitu kan tidak perlu banyak orang lain tahu karena saya public figure seorang da'i yang dikenal di mana-mana di public figure itu akan jadi masalah nah tetapi ini menjadi rame ketika dipolitisir karena ada seseorang yang begitu dia itu sebetulnya namanya gak sebut dia jatuh cinta sama saya tapi saya tolak dia langsung memainkan irama memecah belah begitu nah orang ini pernah bertanya kepada saya kok kenal gak sama ibu Irena oh kenal saya panggil Mangi kok kenal tidak dengan Pak Izan oh saya kenal banget sama-sama kok kenal gak saya dengan Steven oh saya kenal banget dia baik kok kenal gak dengan kenal apakah mereka mantan pendeta saya cerita waktu itu Steven itu bohong dia itu bukan mantan pastur dari usia aja sudah kelihatan seminari mana dia saya baru tahu sekarang setelah hubungan dengan Leiden ada teman-teman di Leiden tersepontak saya ternyata di Leiden itu gak ada seminari teologi dia pembohong besar saya bilang dan kebetulan gereja kata kroma dari kursuan sewa tengah sudah memberikan penyataan di youtube kan buat dia tidak terregister sebagai seorang pastur di katedral saya bilang begitu terus Pak Insan Pak Insan juga bukan mantan pendeta cuma jamahnya bukan mantan pendeta dia dari katolik itu maksudnya pastur terus Ibu Irene Ibu Irene gak aku mantan biarawati tapi jujur aja saya ragu karena kadang-kadang ceramahnya itu ibu tafsir gak sesuai dengan standar heretika tapi mereka baik udahlah saya panggil Mami dia baik saat saya masuk islam dia mendapingi saya begitu tapi saya kadang-kadang berontak kalau dia dengan ceramah dia karena gak sesuai dengan apa yang saya pahami terus bagaimana kalau Hani Hani tukang bohong nah itu mantan pendeta dia mana di mana orangnya kayak begitu agak keras nah lalu lalu saya gak tahu itu jebakan ketika dia menyampaikan dia suka sama saya sayang sama saya tolak saya bilang saya gak bisa dia langsung mengadu domba satu saya polugami gitu kan mengadu domba isi pertama dengan isi kedua nah isi kedua ini kena hasutan dari orang ini kalau isi pertama saya gak kena hasutan dia maka isi pertama inilah yang dimainkan lalu naik kalau maaf Pak Yudi kalau agak sedikit pribadi gak perlu mungkin terlalu diungkap biar ini tahu semua orang saya sudah gak takut dengan media mungkin gak relevan Pak Yudi sama yang saya tanyakan mohon maaf jawaban Bapak bentar itu kan Pak Kantar belum jelaskan apakah benar gitu kan nah sebetulnya semoga yang relevan ya Pak makasih jadi saya sudah bersyadat ulang ketika sama kegoncangan tetapi itu diungkap peristiwa kegoncangan saya itu karena ada orang yang merasa dia berlaku tidak nyaman dengan saya lalu dia aduk domba maka muncullah berita padahal sebenarnya sudah clear saya sudah sholat lagi saya sudah ceramah lagi saya sudah ini lagi gitu kan sudah clear cuma itu yang membuatnya rame dipolitisir oleh soal namanya Halif Istianto tapi sekarang Alhamdulillah saya sudah memaafkan dia sudah memaafkan dia dan situasi sudah reda dia juga korban dari politik adu domba seorang yang suka sama saya jadi sebenarnya sudah clear sudah clear sudah clear Pak Ustadz dipolitisir gitu ya dipolitisir semoga semoga jawabannya memuaskan Degoldian tapi yang konfirmasi sedikit Pak Andi boleh gak tapi yang video Bapak Yudi Mulyana yang live zoom bersama Paul Zeng itu beneran ya Pak itu saling tersebar di media masa iya waktu itu alesannya dia buat seperti itu adalah karena dia takut saya mau dibunuh karena dia saya akan dipengkal kepalanya saya memang mendengar dari pembimbing tesis saya ada upaya untuk membunuh saya katanya untuk saya selamat dari orang-orang yang masuk dalam kategori radikal begitu tetapi untuk saya bisa reda jadi itu alasan dia tetapi dia memanfaatkan situasi seperti itu sementara itu dulu update rekor yang agak terlalu jauh kita batasi juga waktu begitu kembali ke monggo Pak Iyan berikutnya kalau bisa pertanyaan satu to the point singkat silahkan Pak Iyan Pak Iyan Assalamualaikum Ustaz Yudi Alhamdulillah Ahmad Wasahlan InsyaAllah Alhamdulillah mungkin tadi by phone kita telepon mungkin saya gak banyak pertanyaan sebenarnya Pak Iyudi cuma saya mengucapkan Alhamdulillah Mudah-mudahan begini kita disini istiqomah selalu Pak Iyudi di Jumjuh Jahidin Comment Center ini JCC ini selalu diberikan berdoan Allah SWT ini Pak Iyudi mungkin satu pertanyaan aja apakah dalam arti yang sekarang masih berdakwah tentang keislaman begitu Pak Iyudi itu aja mungkin tidak terlalu banyak cerita saya pertanyaan silahkan Pak Iyudi saya masih berdakwah cuma sangat terbatas karena memang Corona kemarin belum lama saya dakwah di kalangan anak yatim dengan tema anak yatim juga bisa sukses gitu kan saya dakwah di kalangan Balang Melayang bersama Gus Muafik Agus Muafik dia siang saya malam tembrik akbar masih saya memberikan kaji-kaji di kampung tentu sangat terbatas sekarang ini kan saya sudah susah jalan mudah-mudahan mereka sehat bisa dakwah lagi Alhamdulillah di terusan ya Bang Andi lanjut oke makasih Pak Ian kalau Pak Iyudi sekiranya sudah atau ada waktu kalau berdakwah enjoy kami terbuka untuk Pak Haji Yudi bisa ikut disini berdakwah 10 menit 5 menit untuk Soan disini memberikan tausia kepada kita insya Allah disini banyak menara siar untuk menyiarkan ke seluruh pemukaan bumi saya masuk ke salah satu aplikasi namanya Partying saya disana tidak ketahuan saya seorang ustadznya gitu kan jadi saya masuk menjadi seperti orang yang mencari jodoh dan sebagainya itu kan dakwah harus masuk ke semua wilayah jadi mereka kaget seperti kemarin Romadon gitu kan tiba-tiba masuk pembicaraan saya memiliki kultu laut terhujudan air mata begitu bahkan yang luar biasa itu sampai ada orang yang dia menyembah setan dia mengaku menyembah setan dia bilang kok tolong saya apakah Allah mengampuni saya dosa-dosa saya banyak saya mau lepas tetapnya diancam oleh guru saya dia butuh penyembah setan saya cerita tentang bagi Allah yang mampu-mampu orang diam di parking itu di rumah itu lalu akhirnya saya bilang bolehkah saya mengaji boleh ketika mengaji subhanallah tanpa saya rencanakan Allah sendiri merukiah langsung orang itu dengan ayat Allah sampai dia terpentau dia gak tahan dia bilang sampai saya baca anas berkali-kali terus al-fatihah terus saya azan ketika azan dia terpentau gak tahan keluar dia bagian manis dengan kebetal baru kalau disediakan sekali sholat lagi ada juga orang yang perempuan dia itu kalau sudah di video call sama laki-laki itu pelanjang bulat ngeri sekali jadi temannya itu denger tausia saya di salah satu room mejar saya ustaz saya punya teman tolong begini begini akhirnya video call bertiga bercerita saya bilang itu bukan bidang saya bidangnya pak kiai kalau saya kan kajian intelektual gak ada duitnya kok harus ke Cirebon dia tinggal suka bumi baik kalau begitu saya kasih amalan saya mulai kasih baca al-fatihah gemetar kayak ada penolakan begitu waktu saya soal awal gemetar sampai jam menangis langsung saya kasih resep tolong ya saya bilang jangan tinggalkan soltah hajud 11 rokaat 8 rokaat 2 kali rokaat 2 rokaat salam 3 rokaat lalu setelah itu baca kalibat toibah la ilaha illallah muhammad saya bilang 333 solawat yang mengganjil apa yang terjadi subhanallah dia nangis sekarang saya bisa menolak ajakan rajuan al-ayuan laki-laki dia punya kelihatan biasa jadi itu contoh jadi gak harus dibercit kita bisa ada yang kerasukan setan teriak orang kok tolong kejar langsung wih rame lalu ada kelompok yang teriak diam saya akan baca dia berkuah tertolong jadi alhamdulillah dakwasnya seperti itu masuk ke aplikasi-aplikasi dan banyak orang tertolong alhamdulillah oke baik Pak Haji sebelum Pak Bonar satu ini Pak Haji terlupa kan tadi kalau kira-kira ada saudara Tristan ajak Pak Haji dia lo masih ada naluri dia lo gak sih sesama kepada agama lama gitu ada minat lain gak sih Pak Haji mereka itu kalau dialog juga gak berani ya terlalu dalam karena mereka sudah ngerti saya itu belajar sampai sebuah teologi mungkin umur saya lebih tinggi dari mereka paling mereka cuma ngomong ya kami tetap mendoakan Koko Yudi dari buah-buah waktu gitu ya gak selempel ya Pak Haji iya kira-kira begitu kira-kira begitu oh iya ada menunjukkan dengan keramahan kelemah lembutan kelemah lembutannya gitu kan cuma itu aja gak berani karena ilminya lebih tinggi lebih tahu saya orang dulu aja lucu cerita lucu karena kadang-kadang itu ditugaskan kantor agama kota Cirebon untuk acara natal hadir kan di acara sambutan iya kan ibadah dulu baru acara perayaan disitu pemerintah sambutan kan saya suka ngeliatin para pendeta itu ayatnya salah jadi akhirnya kenapa kenapa saya bilang wow katanya jangan gitu kita gak berani ngomongnya gitu jadi teman-teman mereka juga mereka gak gak mau maksa sayang mereka justru cuma penyam-senyum aja paling gitu itu aja Pak baik makasih Pak Haji selanjutnya ke Pak Bonar satu pertanyaan singkat silahkan Pak Bonar makasih Bang Handi yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi Mulyana yang kedua saya berharap dan berdoa semoga Pak Yudi Mulyana tetap bersabar di titik anak kebetulan sedang dapat cobaan gitu lah ya Bang saya juga sama seperti Pak Yudi Mulyana karena saya juga sempat di titik anak yang yang tidak normal tapi mudah-mudahan Pak Yudi Mulyana tetap sabar istiqamah hingga nantinya nanti yang ketiga gini Bang jadi saya juga kan dulu Kristen ya lalu kemudian sempat juga terombang ambing sorry saya Kristen lalu kemudian masuk Islam dan sempat juga terombang ambing antara ke Kristen lagi gitu ya nah saya minta konfirmasi gini nah pada saat saya terombang ambing itu saya justru semakin rajin mempelajari Bible dan kemudian mempelajari hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus yaitu satu Tuhan Allah itu Esa yang kedua cintailah Tuhan Allah kasihilah Tuhan dan kemudian kasihilah sesama nah saya pelajari saya pelajari saya pelajari lalu kemudian ternyata saya punya kesimpulan bahwa Islam lah yang paling setia menerapkan hukum yang terutama itu bagi Islam Tuhan itu Tuhan itu Esa ya Tuhan itu Esa la ilaha ilallah lalu kemudian yang kedua kasihilah Tuhan Allah ya Muslim mengikuti seluruh aturannya sebagai bukti kasih kepada Allah dan kemudian yang ketiga Muslim itu menjadikan amal saleh dan berbuat baik sebagai jalan keselamatan nah lalu kemudian ini memperkuat saya memperkokos saya di Islam dan kemudian Alhamdulillah sampai sekarang itu semakin mantap karena karena memang saya sudah yakin bahwa justru Islam lah yang kemudian setia menjalankan hukum yang terutama gitu nah kemudian sementara Kristen itu sangat berbeda karena diganti dengan hukum penyalipan nah Bang Pak Yudi Mulyana saya mau tanya bila misalnya jika misalnya bahwa Islam itu sama seperti Kristen mengajarkan penebusan dengan penyalipan dan menolak hukum terutama dari Yesus masihkah Pak Paul Zhang itu akan memfitnah Nabi Muhammad itu pertanyaannya Bang makasih Bang ya terima kasih kalau saya dengar dari kalimat Bapak Bapak bukan seorang dialog Bapak orang awam jadi yang saya bilang tadi hijrah intelektuanya lebih mudah kalau saya dengan Paul Zhang itu memang belajar dialogi makanya perlu proses yang lebih panjang untuk Paul itu begitu saya ketika berilmu kalam misalnya bagaimana dalam Islam itu aduh mati kenapa ini mati lampunya Aisyah Kakak Aisyah sudah hidup sudah hidup oke sudah hidup ya ini kenapa matinya oke hidup hidup kok sorenya bagus lampunya gelap sedikit ya mohon maaf ya lampu cahayanya mati biasa anak saya buat lomba pakai lampu menerang buat syuting biasa buat lomba Hafiz jadi memang untuk level krom awam memang cukup sampai situ tapi kita level-level yang belajar tentang teologi misalnya ilmu kalam kita memang kalau tidak didampingi dengan seorang guru yang paham karena kok bisa begini ada yang namanya kolompok kewarij bagaimana itu terjadi pertentangan ada yang namanya mutazila ada ini gitu kan nah itu perlu pendampingan makanya kenapa penting seorang mu'ala itu punya guru supaya dia gak bingung gitu kan kalau banyak yang mau kalam itu memang tidak mudah saya sampai akhirnya seorang dosen yang mau kalam begitu kan tidak mudah nah gejolak-gejolak pasti ada tetapi pada akhirnya hidayah Allah itu yang bisa membuat kita menerima begitu selalu ada jalan untuk memahami yang benar gitu kalau soal Pak Hojang apakah Pak Hojang akan seperti dia bisa menjawab dalam Islam itu agama agama hidayah sekalipun dia tahu banyak tentang Islam kalau Allah tidak memberikan hidayah dia gak bisa sekalipun dia tahu cuma sedikit kalau memberikan hidayah dia bisa sholat jadi Islam itu agama hidayah jadi itu menurut saya dan nanti Allah kasih jalan Allah itu kaya dengan berbagai macam metodologi bagaimana membawa dia untuk mengelak Islam dengan benar saya percaya itu Allah kaya dengan metodologi dia tahu bagaimana cara kita bisa hijrah secara intelektual terima kasih Pak tidak bisa menjawab oke makasih Pak silahkan selanjutnya oke dadi silahkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Andi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi Mulyana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya gimana kabarnya sehat saya kalau berdiri masih harus pegang tembok Pak Yudi ini langsung pertanyaan jadi gini dari apa yang saya ketahuin Pak Yudi kan dari Kristen terutu menjadi mu'alaf Kristen lagi jadi dengan dengan kondisi dengan sikon Pak Yudi yang saat ini apa dengan dengan kondisi yang bisa dikatakan memprihatinkan ketika ada seorang misionaris mengajak Pak Yudi untuk murtad kembali itu apakah gimana sikap Pak Yudi sebetulnya dengan 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 syarat dengan syarat materi dan lain sebagainya mungkin seperti itu apa anggapan Pak Yudi sikap Pak Yudi gimana sebetulnya gereja itu tidak melakukan pemurtanan dengan materi itu salah itu salah pemurtanan itu dilakukan bukan dengan mie mie itu dibagi itu hanya sebagai jembatan untuk bisa berkomunikasi diberikan perhatian tapi pemurtanan itu terjadi pada proses dialog teologis ada banyak metode untuk melakukan pemurtanan ada namanya buku tanpa kata yang dilakukan untuk anak-anak misalnya ada empat faktor rohani mungkin sekarang gak tahu ada apa lagi tapi selalu ada ada metodologinya itu dan itu dilatih gitu nah untuk selevel saya itu tidak ada pengaruh karena saya kemarin goncang itu bukan karena Paul Jang Paul Jang sama sekali tidak terlibat dia cuma ngaku-ngaku aja itu gak bener itu saya enggak saya pada saat goncang itu saya memang karena saya melihat penampakan Yesus pada waktu itu yang terjadi bukan Yesus gitu kan tapi wujudnya tidak jelas intinya saya waktu itu karena depresi dimana tidak bisa memilah karena dalam keadaan bagaimana keputusan antara keluarga dan terkait poligami memang lata-lata orang kalau poligami itu kan tidak mudah gitu kan ada berapa dajok kita kenal juga sempat rame ketika poligami gitu kan cuma beda versinya dengan saya gitu jadi sebetulnya ini hanya karena dipolitisir saja dipolitisir karena ada niat untuk mencatuhkan begitu yang seharusnya ketika seperti itu tidak dibenci tapi dirangkul dirangkul ada apa kok begitu kan harusnya begitu kenapa bisa begini seorang seperti Ustadz Yudis level Ustadz Yudis kok bisa begini ada apa mestinya dialog mestinya nah ini pengalaman bukan ditekan Allah Akbar itu gak benar juga langsung pengal darahnya halal itu gak benar dan kita harus belajar dari yang dilakukan oleh mereka non-muslim mereka kalau begitu mereka gak gak kasar tapi dengan lama lembut didekati bahkan misalnya mereka berdakwah kepada para WTS misalnya itu gak cuma dakwah mereka mereka berikan pelatihan bagaimana bisa bisa menjahit punya keahlian salon hal masak sehingga ketika hidangan datang mereka punya keahlian bisa lepas gak cuma Allah wakbar gitu kan nah itu kita mesti belajar disitu pada kasusnya kemarin harusnya dirangkul bukan dipolitisir lalu bacak cerita-cerita gak benar misalnya menyusup gak benar giliranya tuh gak pernah menyusup jaman sekarang menyusup tinggal jaman tinggal buka aja apa sih itu jaman menyusup Steven Rebu bilang menyusup apa jaman menyusup mencetak Islam gak perlu cari kelembangan Islam oh gak perlu tinggal buka Google semua juga bisa kan konyol itu namanya kan tapi ya sudahlah kita memaafkan karena Allah juga mengampuni kita masa kita gak memaafkan kesalahan saudara kita gitu saya memang sempat melaburkan polisi mereka sehabar ke polisi saya waktu itu didampingi oleh salah satu Tensus 88 dari ayah angkat saya dia mendorong saya laburkan ke polisi sebagai bentuk kualifikasi mereka sudah dipanggil tiga kali tapi tidak hadir sampai hari ini begitu sampai sekarang masih gantung tapi sudah biarkan saja kita maafkan kalau mereka macam-macam lagi baru bergerak secara hukum begitu mudah-mudahan mereka juga sadar dan dapat tidak ya tidak lagi bergerak seperti itu konyol gitu kan terima kasih Pak terima kasih Pak Yudi sebelum lanjut ke Pak Bambang saya kembalikan dulu ke Amir Pak Jul diambil lagi kembali boleh saya ikut bertanya boleh Pak boleh Bang sebenarnya saya kembalikan dulu ke Pak Amir Pak Jul silahkan Pak Jul oke silahkan yang mau bertanya Pak Bambang Pak Rifan Pak Rifan Pak Bambang Martapura dulu yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bang Adi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam kenal saya Bambang saya dari Martapura saya dari Selatan Allah ini kok saya mau kan kita sama mualap ya tadi ya jadi gini saya lihat itu terkadang gini ada yang ada yang mengelitik dalam hati saya beberapa hari ini sama gini bagaimana menurut Yudi ya iya sebagai kan Yudi kan juga pernah menjadi seorang misalnya majelis saya pendeta ini kan gini bagaimana perbedaannya ketika Yudi dalam Kristen dulu dengan Islam yang sekarang cara untuk mencari kehendak Tuhan kita tahu bahwa dulu zamannya Musa Harun Naja itu menggunakan batu Urim Tumim untuk mencari gendak Tuhan ya kan dan kalau kita lihat bahwa sampai hari ini para pendeta-pendeta itu tidak melakukan hal itu sedangkan mereka contabene mereka adalah imam bagi jemaat dimana mereka adalah pengantara antara Tuhan dengan jemaat kita mengenal namanya sholat istikoro ya kan bagi seorang untuk mencari kehendak Tuhan istikoro ya lalu bagaimana kalau dilihat apakah yang yang ini kan cuma sebagai penambahan saya saja menurut apakah para imam-imam yang di dalam gereja itu saat ini melakukan hal sama ketika mereka melihat bahwa Harun Aja itu menggunakan metode dalam mencari kehendak Tuhan bahkan Daud Aja pun juga mencari hal yang sama menggunakan metode yang sama tapi ketika mereka sepenuhnya mengandalkan ilham pro-kudus tetapi jawabannya mereka itu selalu berbeda-beda ini yang saat ini menjadi mungkin Poyudi punya tambahan keilmuan adakah metode para imam-imam gereja ini dalam mencari kehendak Tuhan itu saja sih yang saya tanyakan baik nah ini Bapak ini saya bisa pastikan tingkat kedalaman Kristen lebih dalam daripada yang tadi dia lebih serius ketika di agama lamanya Alhamdulillah Anda dapat mendapat hidayah selamat Pak saya tahu Bapak mengalami kesulitan yang luar biasa secara intelektual mengalami kebingungan luar biasa karena lebih aktif bahkan saya menduganya Bapak pernah ikut pendalaman Alkitab secara serius atau kelas yang sebut dengan School of Ministry itu ya cukup dalam pemikirannya secara teologis lebih dari berada itu Pak soalnya sebenarnya betul kan bukan orang biasa aktifis gereja ini terbaca Pak terbaca Pak ya kalau Bapak kuliah teologi Bapak sudah semester 6 sudah sudah gereja-gereja itu sebetulnya kalau mencari kendak Tuhan itu sama ya dengan di kita dengan di Islam itu sama sebetulnya di Kristen itu kendak Tuhan itu sebetulnya kalau zaman para nabi seperti itu sekarang berbeda kendak Tuhan itu tertulis dalam Alkitab dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu gereja-gereja reform itu mengajarkan seperti itu kendak Tuhan itu adalah dari Kitab Suci itulah kendak Tuhan itulah suara Tuhan tidak boleh tambah tidak boleh kurangi gitu kan itu menyebabkan kenapa kita tidak luas mencari kebenaran karena pemikiran kita dibatasi kita gak bisa menggunakan rasyon lebih dalam dibatas dengan ayat bagaimana mungkin yang terbatas bisa memahami yang tidak terbatas sehingga dibatasi dikunci dengan ayat itu maka dari itu sebetulnya gereja sampai sekarang ini meyakini kendak Tuhan itu dalam Alkitab Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu tetapi ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan menengarkan suara Tuhan yang disebut dengan gereja profetik baik sekarang bagaimana dengan Islam dalam Islam juga sama sebetulnya melihat kendak Tuhan itu dari ayat-ayat Allah cuma orang itu banyak berpikir ayat Allah cuma satu Al-Quran itu problemnya padahal ayat-ayat Allah itu ada dua macam yang pertama ayat Kur'aniah yang kedua adalah ayat Ka'oniah ayat Kur'aniah itu adalah ayat-ayat suci yang tertulis dalam Al-Quran ayat Ka'oniah itu bagaimana Allah berbicara melalui keadaan melalui alam semesta misalnya seorang anak bertanya apa kenapa ya langit itu kok gak turun-turun itu ayat sebetulnya kenapa langit itu awan itu gak turun-turun padahal tidak ada tiangnya dalam Islam itu itu ayat Ka'oniah bagaimana Allah berfirman sebenarnya ada hal yang disampaikan bahwa betapa maha besarnya Allah dalam pros penciptaan awan itu tidak bisa turun ke bawah berarti Allah itu hebat kalau Allah itu begitu hebat kenapa kita mesti ragu ketika mengalami kesusahan mengapa kita ragu dengan kemampuan Allah yang bisa menolong masalah kita kecil yang sepele itu kan ayat Ka'oniah nah tetapi memang untuk memahami itu memang butuh ketajaman dan latihan ya memahami ayat Ka'oniah gitu kan nah kita lebih cenderung lebih mudah membaca dari ayat-ayat Qur'aniah dan hadis-hadis gitu cuma memang perlu guru untuk memahami hadis bisa membedakan mana hadis do'if dan mana hadis yang soheh nah karena itu perlu sekali ada seorang guru mu'alaf itu harus punya seorang guru yang mendampingi memahami Islam itu seperti apa nah disini masalahnya tingkatan mu'alaf itu berbeda-beda kalau dia cukup dalam maka dia diharapkan ketemu dengan seorang yang memang mengerti dengan latar belakang masalah dengan latar belakang agamanya sehingga dia bisa lebih mudah hijrahnya begitu dan itu yang memang saya sulit dapatkan nah jadi seperti itu memahami tetapi juga ada misalnya orang-orang yang diberikan kemampuan khusus dia ngaji menjadi menghikmah gitu ada seperti itu dia memahami kendak Tuhan tetapi semua harus di uji ada gak dalilnya sesuai dengan Quran gak sesuai dengan hadis gak begitu jadi sebetulnya sama ya kendak Tuhan itu dilihat dari Al-Quran cuman memang Al-Quran itu hebat lebih hebat daripada Bible orang saya itu waduh itu kalau udah baca Al-Quran itu luar biasa ngaji aja yang keserupan sembuh ngaji saja yang kesantin sembuh gitu baca aja satu surat gak usah ayat kursi baca aja surat al-Nas yang keserupan setan sembuh hebat Al-Quran kemarin waktu saya haji itu sampai kayak saya kayak dukun aja ngeri itu gara-garanya apa seorang nenek gak bisa tidur udah obat macem-macem diminum gak bisa tidur datang ke ruangan saya Pak Ketua Kloter saya ke Tok Ketua Kloter Tok Ketua Kloter kata anak saya tadi saya telepon Pak Ketua Kloter bukan Pak Ketua biasa tapi Ustadz saya terus minta air doa waduh air doa saya baca Al-Fatihah padahal saya bilang ini orang sembuh gak ya baca Al-Fatihah dikasih minum airnya bisa tidur akhirnya jamaah itu berbonong-bonong minta air doa dari saya saya bilang doa sendiri aja asal yakin gitu kan sampai ada orang lumpuh baca Al-Fatihah jalan kosyarnya dilepas ada orang kena batu ginjal batu ginjal pecah di minah itu luar biasa kan hebatnya Al-Quran luar biasa jadi itulah nah tentang memahami kenal Tuhan itu makanya perlu belajar kalau saya memahami istihoro itu bukan yang utama ya yang utama itu apa musyawarah datangi hadirkan orang-orang yang berilmu orang-orang dituakan diskusikan itu lebih luar biasa daripada sekedar istihoro mereka yang punya hati orang tua gitu ilmu keagamanya cukup insyaallah itu lebih bermanfaat daripada istihoro karena istihoro bisa salah yang jelas bagaimana kita menengahkan orang-orang yang alim yang memahami Al-Quran memahami hadis yang suhaid minta pendapat mereka bagaimana Al-Quran bagaimana itu lebih bagus lebih tinggi tingkatannya demikian terima kasih pak mudah-mudahan bermanfaat ya makasih makasih cukup satu pertanyaan saya kembalin dulu ke pak Jel Pak Jel monitor oke kalau masih ada yang mau bertanya silahkan boleh saya Pak Borneo silahkan satu pertanyaan to the point singkat baik-baik assalamualaikum warahmatullahi barakatuh Pak Haji waalaikumsalam Pak terima kasih atas kesempatannya untuk Sapo Andi saya cuman agak mau bertanya agak masalah Pak Haji yang pernah menjadi pendeta di Kristen itu saya masih meragukan setiap murtadin murtadin itu yang menyatakan dirinya kepada kesaksian-kesaksian yang melihat Tuhan melihat Yesus apakah pada saat dia melihat Yesus itu menyebutkan namanya saya Yesus karena pada saat itu dia hanya melihat tampakan wajah padahal setahu saya dalam sejarah dunia zamannya Nabi Muhammad saja tidak ada yang bisa menggambarkan wajahnya seperti apa apalagi zamannya Yesus ditanya aja Pak jangan diterangkan ditanya aja iya maksudnya gini bagaimana bagaimana dia bisa menyatakan bahwa dia melihat Yesus seperti Bapak juga yang dari Islam ke murtad kembali karena melihat Yesus bagaimana tahu kalau itu Yesus karena dia tidak menyebutkan namanya dirinya Yesus hanya melihat sepintas wajah bahwa itu Yesus karena Yesus setiap negara berbeda-beda wajahnya mungkin itu aja yang saya pertanya baik seseorang bisa merasa berjumpa dengan Yesus karena visualisasi karena gambar yang dia lihat sama seperti saya waktu itu saya melihat seperti gambar yang saya lihat di toko-toko bukankah jin juga bisa meniru itu itu yang saya lupa karena memang dalam Kristen itu tidak mengenal ajaran jin begitu kan tidak ada ajaran jin nah sebenarnya kita bisa fahami bahwa itu bisa terjadi dalam bentuk jin yang menyerupai itu saya tidak faham sekarang saya semakin yakin jin itu ada ada jin muslim ada jin kafir begitu pak jadi bisa menyerupai untuk mengecoh oke masih baik pak menyerupai sedikit saja bisa menyerupai ada satupun orang yang yang mengetahuin seperti apa yang sebenarnya wajah Yesus ya wajah itu sebetulnya diakini oleh gereja pada awalnya seperti itu tetapi dalam pendekatan kontekstual biasa diubah ubah begitu pak cuman kan secara umum di Indonesia itu meyakini bentuknya seperti itu maka godaan pun datang seperti yang kita yakini begitu pak saya meyakini seperti itu pak ya makasih terima kasih pak haji yudi ini pak kembali ke topik ya kembali ke topik pak haji yudi muliana kan inters juga berhubungan dengan paul enggak juga yang jelas pernah ketemu kalau menurut pak haji itu keilmuan tentang bible si paul ini seperti apa kira-kira kemampuannya pak setara sekolah mingguan apa setara S2 teologi gimana pak kira-kira menangkap itu silahkan pak kalau keilmuan dia itu memang cukup tinggi tetapi kan tidak disertai dengan hati sementara seorang pendeta itu dia harus bisa menjaga jemaatnya bukan cuma dengan pengatian tapi dengan hatinya cuma saya juga tadi baru ditelepon dari Jerman minta dicek apa kebetul dia S2 teologi gitu dari Surabaya saya juga gak tau dia S2 teologi Surabaya dimana setahu saya S2 teologi itu adanya di Malang ya di Malang itu Seminat Alkitabas Tenggara terus di Batu Institut Injil Indonesia gitu kan I3 saya juga gak tau makanya saya juga heran dia ngaku MTH itu dari mana dari dari jalan perlu dia pertanyakan perlu gereja PGI memberikan kejelasan baik dari pendekaan maupun kependetaannya saya rasa gereja tidak akan ikut campur soal itu karena gereja pun tidak ada yang suka dengan Paul Jack Indonesia untung umat Islam Indonesia itu sudah sangat lebih dewasa ya lebih tidak mudah terprovokasi tau saja orang Islam terprovokasi wah perang saudara Pak di Indonesia Pak enak saja dia ngomong begitu Pak gitu ngamur dia Pak dia cuman aneh Pak Ujau di telepon beberapa kali saya mau bicara tentang statement dia dia gak pernah angkat telepon saya Pak sampai hari ini oh ya karena umat Islam di Indonesia itu Pak sudah dewasa sabar karena kita mengikuti amir kita ulama kita yang membuat kita tenang gitu bagaimana pendapat Pak Pak Haji silahkan Pak betul lebih dewasa jadi kalaupun ada riak-riak itu riak-riak kecil ya saya kalau boleh pendapat pendapat pribadi ya setelah menteri agamanya ini yang sekarang yang baru ini bos siapa namanya saya lupa bos saya tapi lupa saya bos Pak bos itu bos yakut ya itu kan kelompok-kelompok yang katakanlah cukup berani gitu semakin berkurang sekarang Pak gitu kan dia ingin menampilkan Islam yang lembut yang ramah tapi tidak mengulangi ketegasannya gitu nah sekarang itu kalau pun ada tidak kayak dulu Pak cuma rakyat kecil dan tidak berpengaruh kalau dulu kan mungkin zamannya seperti Ahok itu kan organisir gitu kan rame gitu kan sekarang gak bisa what Islam itu lebih didewasakan bahkan sudah sangat bagus menurut saya sekarang gak mudah terpokasi ya itu berkat 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 sekarang Pak berani Pak ya betul kalau menurut keilmuan Pak Yudi maksudnya piling keilmuan ke depan secara intelektual kira-kira ini si Pak Ul ini bisa kebawa ke Indonesia gak sih Pak kalau bisa diprediksi itu kira-kira seperti apa aduh saya jawabnya susah Pak yang jelas setiap negara punya hukum yang punya kedaulatan sendiri ya nah Paul Jang bisa saja apa namanya menjadikan alasan ketika dia mau didesak oleh kita untuk mendapatkan swaka politik Pak kalau memang benar dia masih warga negara Indonesia ketika dia terancam itu akan mendapatkan perlindungan secara hukum Pak nah kalaupun misalnya mau disiduk itu prosesnya panjang Pak ada persidangan dari sana gak gampang main bawah saja Pak kira-kira begitu Pak baik makasih selanjutnya ke Petapuang dari Sulawesi Selatan sedikit tambahan Pak tetapi Pak Uljang kalau nonton ini jangan lupa Anda itu jangan lupa Pak Uljang jika umat Islam kelompok NU itu sedang menunggu janji bahresin untuk memproses karena ternyata Anda tidak punya efek jerak tetap siaran sampai sekarang kadang menjelekan tetap menjelekan berbeda lagi sorry maaf berbeda lagi kalau dia diam silent mungkin jauh lebih reda tapi komentar-komentar semakin tajam dan itu membuat diamnya kita Indonesia umat Islam itu bukan berarti diam tapi menunggu apa yang dilakukan bahresin bagaimana kita cek hukum itu sendiri gitu Pak kira-kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Adi silahkan peta puang dari Makassar biarkan dulu Pak Haji minum dulu Pak Haji iya iya sudah Pak sudah buang sehat betul iya ini saya serahkan ke peta puang dari Sulawesi Selatan Pak Kassar silahkan Makassar Subhanallah Makassar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Haji Yudi Mulyadi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makassar bagus ya airportnya saya pernah transit di Makassar ketika ke Papua luar biasa insya Allah Pak ini sementara dibangun lagi untuk tahap keduanya baik jadi saya pertama-tama saya mendoakan Pak Yudi semoga semoga Allah mengangkat penyakit yang menerupakan keluarganya Pak Yudi terima kasih Pak seperti dahulu bisa menjadi apa siar Islam yang lebih sopan dan santun amin 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 ya Pak begini Pak Haji ya ada pertanyaan saya tentang JCC ini kira-kira dengan adanya kehadiran JCC ini sebagai benteng umat terhadap serangan serakan dan hujatan dari kaum-kaum apa non-muslim itu bagaimana kira-kira efektivitasnya dan asas manfaatnya kira-kira menurut Pak Yudi kira-kira secara saya rasa bagus tentang orang tidak suka itu wajar hidup itu selalu perudahan kontra ada yang suka dan tidak suka tetapi paling tidak kita sudah berupaya melakukan dakwah memberikan pencerahan secara intelektual diharapkan ini bukan cuma sekedar Allah wakbar kelompok ini tapi mampu memberikan pencerahan secara intelektual yang saya lihat itu kadang-kadang adanya bukan pencerahan tapi sering menjatuhkan saya sih berharap tidak begitu yang ditampilkan Islam yang benar-benar intelektual betul-betul rahmat mulil alamin bagus Pak lanjutkan saja yang paling penting begini Pak Yudi ya gimana Pak begini Pak Yudi jadi kalau kami memang di di JCC ini memang ada komitmen Pak kita itu dalam hadir itu di defensif ya bukan kita penyerang ya kita kita bertahan kemudian yang kedua ada etika etika moralitas kita tidak boleh menyerang personal kemudian sesembahan dan sebagainya itu memang sudah menjadi komitmen kita di sini di JCC itu pertanyaan pertama itu pernyataan ya Pak saya misalkan nah pertanyaan kedua saya kembali ke topik awal Pak tentang Pak Faulsan yang datang ke rumahnya Bapak ya pertama yang saya mau tanyakan mendapatkan informasi dari mana bahwa Bapak itu seperti kegoncangan seperti itu kemudian yang kedua misi yang tersampaikan apa dan kemudian apa Bapak upaya-upaya Bapak lakukan untuk bisa mengkantar itu itu aja Pak terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam wa'alaikum pada saat Pak Ujang datang itu saya belum mengambil kegoncangan Pak 2017 itu kalau nggak saya datang 2017 belum mengambil kegoncangan makanya saya ketika dia kasih statement tentang pekabal Injil bakal ada upaya untuk mengkereskan saya itu saya tolak Pak jadi kegoncangan saya itu tidak menggunakan Pak Ujang saya sampaikan itu akibat dari problem melakukan poligami begitu itu kegoncangan disitu jadi tidak menggunakan Pak Ujang cuma Pak Ujang memang ingin mencari tahu siapa saya rupanya dia mendapat informasi itu dari seorang pendeta yang berlatar belakang dokter namanya dokter Rebecca dia tinggal di Horglis dokter Rebecca ini dikenal oleh dia sudah lama pengakuannya dan saya baru tahu setelah menyampaikan bahwa Pak Ujang itu tinggal di Tegal oh pantas saja hubungannya karena dokter Rebecca adalah anak dari pendeta di Tegal begitu jadi dia datang ke ibu Rebecca tanya tentang saya karena dia mendengar saya melayani di Horglis Dramayu sebagai gembalan jemaat terakhir begitu karena waktu gereja di bakar Horglis jamannya pada turun saya menampingi mertua untuk bawa kembali sampai jadi gembalan jemaat di sana jadi seperti itu Pak jadi Pak Ujang saya sebenarnya gak kenal sama sekali tentang kegoncangan itu karena ketika itu dia mendapat kabar sampai sampai dia telepon telepon saya namanya orang goncang kan dia cerita macam-macam saya goncang waktu itu benar-benar itu goncang tapi tidak dipengalui dia karena dia tidak berhasil melakukan apapun cuma dia memanfaatkan situasi kita tahu dulu Pak Ujang itu gak terkenal seperti sekarang dia terkenal memanfaatkan keadaan saya makanya keluarga saya juga Pak yang mesti marah Pak telepon jang itu pendeta enggak benar ada yang marah Pak kakak saya digituin gitu pendeta apa begitu Pak oke dia hanya sekedar memanfaatkan situasi Pak Ji mendengarkan apa yang Bapak alami itulah yang mereka manfaatkan untuk mencoba ya iya tapi alhamdulillah tidak berhasil ya iya berhasil ya oke oke itu ya Pak Ji terima kasih Pak Ji Pak Ji sekali lagi saya mendoakan iya kami semua disini mendoakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan sihat seperti sedia kalah terima kasih Pak Ji waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Gadi Mbak Gadi lanjut Pak Gadi Mbak Gadi Pak Yudi ini masih ada pertanyaan gak nih udah kayaknya Pak udah kayaknya cukup iya makasih Pak Yudi makasih Pak Yudi kayaknya kecapean ini insyaallah insyaallah nanti kita by phone lagi Pak Yudi insyaallah dalam artian saya boleh sedikit ini gak oh iya silahkan kan kan silahkan kan ya Pak Haji iya ya tadi saya menyimak sedikit terkait dengan berjumpa Yesus iya gitu ya tadi Pak Haji meyakini bahwa itu bisa jadi dan kemungkinan besar itu adalah jin ibrit yang menyerupai Yesus karena tadi Pak Haji sendiri mengatakan bahwa jin itu bisa atau setan atau BLJ itu bisa menyerupai siapapun ya akan tetap Rasul Salam itu tidak bisa diserupai betul karena di dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang bertempu denganku di dalam mimpinya Pak Haji tunggu dia telah berjumpa melihat aku kenapa karena setan tidak mampu menyerupai ku di dalam mimpi Masya Allah jadi bagi siapapun yang berjumpa dengan Yesus di dalam mimpi itu adalah jin ibrit yang menyerupai atau menyesatkan menyerupai bule nah pertanyaan saya apakah Pak Haji ini pernah bertemu di dalam mimpi dengan Nabi Muhammad Masya Salam demikian Pak Haji terima kasih terima kasih belum cuma saya merasakan getaran kalau saya sudah merasa kangen gitu tiba-tiba kangen itu tidak bisa berhenti solawat terus terbiasa langsung berangkat ke Tanah Suci itu yang pengalaman saya jadi kalau ada getaran tiba-tiba rasa rindu aneh sekali ada sejalannya untuk bisa ke Tanah Suci cuma itu saja jadi kadang-kadang ketika solawat saya bisa menangis saya memisahkan diri baca solawat itu cukup banyak itu pada masuk solawat kelima puluh saja ini sudah tergetar hati saya ada rasa kecintaan yang bertambah cinta bertambah rindu kepada Rasulullah gitu ya hanya sebatas itu yang saya rasakan kerinduan ingin dekat dengan beliau tapi saya belum pernah bermimpi ketemu dengan beliau saya hanya pernah mengalami solawat bersama jin saya takut juga itu dia tepat dia ikut jadi apa saja jadi imam solawatnya gitu wah langsung ngebut al-fatih aja gitu pakai solawat-solawat pendek aja gak usah panjang-panjang dua kali itu saya masya Allah satu di tempat cuci mobil di posolamnya satu lagi di rumah temen itu waduh bahkan pernah kasih salam saya capuan assalamualaikum itu jadi islam itu di rumah itu pernah sekali sebuah iya masya Allah bisa kembali ke forum dulu ya Pak Ustadz Yonatan ada Pak Heri Dayak dari Kalimantan siap boleh ya silahkan Pak Heri dari Kalimantan silahkan assalamualaikum Pak Haji iya wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji sehat ya beginilah Pak keadaannya sedang belajar jalan Alhamdulillah semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah SWT saya ditangani oleh tiga dokter Pak dokter penyakit dalam dokter syaraf dengan ortopedi Pak mohon doanya sakit sakit apa Pak Haji di dinosa di dinosa Pak Haji pada awalnya itu dari 2005 saya sudah ketahuan Pak dapat waris dari orang tua diabetes tapi pada usia sebulu lima puluh itu Pak gak ada pengaruh saya di diabetes saya 687 pernah itu saya gagal jalan Pak tapi begitu masuk ke puluh lima puluh dia langsung Pak bikin rontok saya langsung Pak ini terasa mulai masuk umur lima puluh 49 sudah mulai karena jantung saya masuk ICU di Hermasi Petramina Cirebon sampai Pak Heriawan mencoba turun waktu itu jagungin saya terus akhirnya terus makin ngedrop baru umur lima puluh tahun Pak langsung ngedrop itu Pak sekarang ya jalan Alhamdulillah kemarin saya masih bisa melakukan transaksi bisnis karena saya pikir saya harus bisnis berdagang saya coba bergabung dengan rontong saya sekarang susah Pak ini aja duduk udah matrasan pinggang saya tapi bisalah 5-10 menit setelah itu saya harus tidur semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya mau setikit sharing saja terkait masalah mimpi Pak Haji katakan mimpi bertemu Yesus itu jin ikut yang menyamar itu saya sangat setuju bukan mimpi Pak saya bukan mimpi Pak bukan mimpi saya tidak mimpi bukan mimpi bukan ketika saya berdoa Pak setelah sholat bukan mimpi didatangi didatangi begitu ya iya didatangi memang seperti yang saya alami itu saya banyak suka alami aneh-aneh begitu Pak saya jujur saja saya pernah dilakukan juga oleh Syarif Diatulok dua kali Pak sekali dia wujud langsung tahan sinar itu saya sampai bingung sekali lagi dia masuk lewat dialog begitu Pak jadi kadang-kadang suka aneh suka aneh tadi di awal berarti berarti tepat kalau saya bertanya kepada Pak Haji tepat kepada orang kalau saya mimpi Pak Haji cuma mimpi saya bukan didatangi Yesus bukan didatangi oleh tetangga bukan didatangi oleh janda muda bukan tapi mimpi saya didatangi oleh diri saya sendiri kira-kira apa itu Pak Haji kalau saya pernah mimpi aneh-aneh gitu Pak waktu itu saya baru masuk di semua perumahan kalau saya bikin pengajian di perumahan saya dalam masa mimpi ada seorang anak muda tapi begitu dekat Pak kalau itu roh jahat dari ratakanlah setan yang menyerupai dalam mimpi itu yang keluar itu Pak zikir yang biasa saya pakai Pak langsung saya la ilaha illallah dia langsung mentah dan mimpi sampai maju lagi dia marah terbang kalau saya cuma halnya begitu kalau ada yang ganggu itu Pak refleks kalau saya itu kalau saya itu bukan bukan apa ya kayaknya kalau jahat sih enggak cuma kan saya sakit sakit koma setelah koma selama 14 hari kan saya kan tidak rasa pembekekan sarap mata iya nah koma setelah itu sadar kemudian pindah ruangan ke ruangan rawat binat enggak di ICU lagi tidur kemudian saya bermimpi bermimpi didatangkan oleh diri sendiri dan yang anehnya itu saya itu di tempat yang sama tempat yang sama saya terbaruin kemudian datanglah sesosok yang menyerupai diri saya sendiri dan sesosok itu sangat bercahaya sekali senyum pokoknya saya merindu kalau ingat itu senyum cuman enggak ngomong enggak apa-apa Pak di selanjuran saya itu cuma berdiri di situ makanya sampai sekarang rahasia itu masih belum saya ketemukan apa kira-kira isarat itu saya tidak bisa komentar Pak karena itu bukan bidang saya saya enggak paham saya sendiri dengan banyak hal yang berdiri saya saya enggak paham Pak sekalipun ada cerita aneh yang ini buat teman-teman juga terbangsa cerita ada satu yang dia ahli kitab kuning dia ahli tak rekod pada awalnya biasa saja tapi begitu dia bisa mendengar suara dia enggak mau disalamin oleh saya katanya saya ini masih ada kedekatan dengan Ong Kin saya juga banyak aneh Pak banyak aneh saya bingung dengan diri saya pokoknya saya bilang sama usia enggak mau tahu dia begitu pokoknya ngaji baca Al-Quran hadis yang betul udah pusing saya Pak gitu kalau sudah begitu nah itu Pak Haji betul biarlah yang sesuatu yang seperti itu kita jadikan rahasia jadi kita karena pada umumnya yang ada di dalam tubuh kita ini adalah sebuah rahasia ya saya rasa itu saja silahkan Pak Haji kalau mau istirahat karena sudah hampir dua jam kurang lebih Pak Haji belutuh istirahat belum ditutup saya kembali Pak Haji satu aja saya tadi lupa saya nanyain silahkan Pak Yudi perbedaan perasaan Pak Yudi di Kristen waktu Kristen dan perbedaan Pak Yudi di Islam perbedaannya saja Pak Pak Yudi ya perasaan itu sangat